selamat menikmati 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 Berdoa menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan berbincang dan juga mengupas topik mengenai pengelola masalah perselisihan hubungan industrial antar pemangku kepentingan di organisasi. Tentunya dengan pembicara yang memiliki kompetensi dan ahli di bidangnya. Pembicara kita adalah Bapak Rola Stempu Bolon, SH, berikut bio singkat tentang beliau. Jadi beliau itu adalah seorang owner dari RL Office. Beliau juga memiliki lisensi advokat dari Pradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Serta beliau juga memiliki Certified Legal Auditor dari Asosiasi Auditor Hukum Indonesia dan GLA. Sebelum saya mengundang Bapak Rola, saya sedikit ingin mereview dan juga meremind Bapak Ibu agar nanti tidak terganggu selama mengikuti presentasi dari Bapak Rola, dari Bapak Rolas. Jadi untuk rules-nya itu adalah yang pertama, nama di Zoom mohon diganti sesuai dengan nama yang didaftarkan atau diregistrasikan. Nama peserta yang masih menggunakan nama handphone, misalkan seperti brand Samsung, Xiaomi, iPhone, OPPO, Vivo, dan lainnya, nanti tidak akan diadmit untuk masuk ke dalam Zoom Room ini. Zoom tadi sudah ya Bapak Ibu ya di 5 menit sampai dengan 10 menit sebelum dimulai. Selanjutnya acara kita akan mulainya on time. Ketika acara dimulai, kami mohonkan untuk Bapak Ibu peserta mematikan mic-nya. Jadi agar nanti tidak ada suara yang noise ketika narasumber kita memaparkan materinya. Dan selanjutnya apabila tidak ingin menyalakan atau mengaktifkan video, mohon foto profile Zoom diganti dengan foto diri sendiri. Bila ada permasalahan atau pendala selama menyimak virtual learning session ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya atau Bapak Miki di grup WA atau nanti bisa langsung melalui fitur chat yang ada di Zoom ini. Seluruh peserta dilarang menuliskan kalimat yang mengandung unsur sara atau unsur pornografi dan juga silakan menyimak dan membuat notulensi dari webinar ini. Saya yakin semua sudah sangat tidak sabar ya Bapak Ibu ya untuk menyimak dan juga belajar bersama untuk membahas topik mengelola masalah persisian hubungan industrial antar pemangku kepentingan di organisasi. Langsung saja saya mengundang Bapak Rolas untuk memaparkan materinya. Bapak Rolas, time is yours. Baik, terima kasih Ibu Lu atas pengantar ataupun pembuka tadi dari sesi webinar kita pada siang hari ini. Selamat siang bagi kita semua. Harapan dan keinginan kita bahwa siang hari ini kita sehat selalu ya. Meskipun pandemi belum berakhir, tapi kita percaya bahwa kita selalu dihinduni oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, topik yang kita bahas pada hari ini adalah bicara soal mengelola. Berarti mengatur ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Mengatur, mengelola bagaimana masalah persisian hubungan industrial itu dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang pastinya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis. Memang untuk hari-hari ini, hubungan industrial di Indonesia ini khususnya banyak PR dan tantangannya. Ya, salah satu penyebabnya karena pandemi, kemudian juga masalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, perusahaan-perusahaan yang mengalami turbulensi ya, Bapak Ibu ya. Poncangan yang sangat besar. Bagaimana untuk bangkit kembali di masa-masa yang sulit saat sekarang ini. Tapi kita percaya, kita harus optimis bahwa segala sesuatu, proses yang terjadi itu bisa dilewati oleh, baik oleh pengusaha, pekerja, maupun oleh pemerintah. Kita harus optimis supaya kita bisa kembali lagi dan tentu yang kita harapkan adalah kondisi yang normal kembali. Bapak Ibu, seperti yang diketahui bahwa hubungan industrial itu sendiri secara undang-undang sudah diatur pengertiannya. Bahwa hubungan industrial itu adalah sebuah sistem, sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada di slide 2 ya, Mbak Lu ya. Pemangku kepentingan dalam hubungan industrial itu ada pengusaha, pekerja, kemudian pemerintah, ada serikat pekerja atau serikat buruh. Pemangku-pemangku kepentingan ini tercipta dalam bentuk sistem. Kalau kita lihat, pelaku langsung itu ada pengusaha dan pekerja. Pelaku direct ya, pelaku langsung di dalam sebuah perusahaan. Sementara yang di luar dari itu, kita bisa melihat pemerintah, kemudian ada serikat pekerja, yang mana nanti mereka akan menutup sebuah forum yang namanya forum tripartit, yang memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait kebijakan atau regulasi-keregulasi di bidang kepentingan pekerjaan. Tetapi pelaku langsung ini, pengusaha dan pekerja, mereka sendirilah yang mengalami situasi secara internal. Mengalami situasi dan suasana dalam hubungan industrial itu. Makanya kita bisa melihat bahwa hubungan industrial itu adalah sebuah sistem. Berarti kalau bicara sebuah sistem, semuanya saling bergantung. Misalnya jika pengusaha dan pekerja tidak menjalankan sebuah sistem itu dengan baik, maka hubungan industrial tidak akan tercipta dengan baik juga. Karena itulah secara ketentuan undang-undang, pengertian hubungan industrial ini diberikan di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Kalau dulu namanya hubungan perburuhan. Hubungan perburuhan, sekarang namanya hubungan industrial. Karena terkait dengan sistem itu. Nah, pemerintah di dalam hubungan industrial itu juga mempunyai tugas yang tidak kalah beratnya. Pemerintah di situ melakukan pengawasan, kemudian pembinaan dan penindakan. Karena itu, kalau Bapak-Ibu di kantor dinas tenaga kerja itu ada yang namanya pengawas tenaga kerjaan. Nah, itu juga mempunyai fungsi dalam pengawasan. Sebenarnya, kalau kita lihat ya Bapak-Ibu bicara soal sejarah hubungan industrial ini, memang tidak terlepas dari masa lalu juga. Hubungan industrial kita ini juga tidak bisa dipisahkan di sejarah ketika Belanda datang ke Indonesia. Karena itulah kenapa pemerintah kolonial pada waktu itu ikut campur dalam hubungan industrial. Salah satunya adalah untuk melindungi bumi putra. Itu teorinya. Untuk melindungi bumi putra yaitu orang-orang Indonesia. Nah, itu masih dibawa sampai saat sekarang ini, tentu dengan perubahan-perubahan di dalam regulasinya. Fungsi pengawasan juga diperketat, bahkan pemerintah bisa melakukan fungsi penindakan. Nah, inilah bentuk format pemangku kepentingan itu. Ada pemerintah, pengusaha, pekerja, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Mereka ini punya fungsi masing-masing, Bapak-Ibu. Pengusaha yang memberikan pekerjaan, pekerja yang menerima pekerjaan, dan melaksanakan perintah dari pengusaha dalam pekerja. Kemudian ada organisasi pengusaha, kalau di Indonesia itu ada namanya APINDO. Kemudian ada serikat pekerja, yang pengaturannya diatur di dalam undang-undang khusus, yaitu undang-undang tentang serikat pekerja atau tentang serikat buruk. Kemudian tentunya pemerintah. Nah, kelima pemangku kepentingan ini mempengaruhi hubungan industrial di Indonesia. Next. Untuk skema hubungan industrial bisa dilihat dalam gambar ini ya, Bapak-Ibu. Yang dilihat, atasnya adalah, dasarnya adalah Pancasila. Hubungan industrial itu ada yang karyawan ya, secara horizontal, karyawan dengan pengusaha. Kemudian tiga tujuannya, yaitu stabilitas perusahaan yang terkendali, mantap dan dinamis, pertumbuhan perusahaan yang cukup tinggi, pemerataan hasil-hasil perusahaan. Nah, digambar di samping kanannya, Bapak-Ibu bisa perhatikan polanya, pengusaha juga punya relasi dengan pemerintah, karyawan juga punya relasi dengan pemerintah. Jadi, equal dia. Artinya, dalam hubungan industrial itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Status semuanya sama, pemerintah tetap melayani pemangku-pemangku kepentingan ini. Ya, selanjutnya. Untuk bisa memahami dan mengelola hubungan industrial itu, Bapak-Ibu wajib minimal mengetahui beberapa aturan-aturan pemerintah dan undang-undang yang berkaitan dengan ketengah kerjaan. Yang pastinya itu ada undang-undang nomor 13, tahun 2003, tetap ketengah kerjaan. Jadi, undang-undang nomor 13 tahun 2003 ini tetap eksis ya, Bapak-Ibu. Hanya beberapa ketentuan saja yang diubah, bahkan dihapus di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020. Tapi tidak semua undang-undang nomor 13 ini dihapus ketentuannya. Hanya sebagian kecil yang dihapus berdasarkan undang-undang 11 tahun 2020. Kemudian tentang peraturan perusahaan yang berlaku sebagai hukum otonom. Itu diatur di dalam Permenaker nomor 28 tahun 2014. Dan sampai sekarang tidak ada perubahan. Kemudian, mohon maaf, sebenarnya perjanjian kerja bersama, bukan peraturan kerja bersama. Perjanjian kerja bersama itu diatur di dalam Permenaker nomor 28 tahun 2014. Kemudian, Serikat Pekerja, Undang-undang nomor 21 tahun 2000. Kemudian, organisasi pengusaha itu bisa dilihat ketentuannya di pasal 105, undang-undang 13 tahun 2003. Junto PP nomor 46 tahun 2008. Kemudian ada namanya lembaga Bipartit, itu Permenaker nomor 32 tahun 2008. Kemudian ada lembaga Bipartit, itu di dalam PP nomor 46 tahun 2008. Dan penyelesaian perselisian hubungan industrial itu dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Nah, Undang-Undang tahun 2004 ini sifatnya hukum acara ya. Bapak-Ibu mengatur tentang bagaimana penyelesaian perselisihannya, baik melalui Bipartit, mediasi, kemudian nanti pada tingkat pengadilan, yang disebut dengan tingkat kritikasinya. Kemudian ada peraturan baru, ada PP 34 tahun 2021, PP 35 tahun 2021, dan PP 36 tahun 2021. Nah, yang berlaku otonom nanti ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi minimal standarnya ini harus diketahui. Memang masih ada lagi Undang-Undang yang lain yang harus dipahami ya. Misalnya tentang BPJS, kemudian tentang keselamatan kerja, dan sebagainya. Tetapi ini adalah aturan primernya. Aturan yang wajib diketahui, standar yang harus kita pahami dalam mengelola hubungan industrial itu. Nanti jika ada turunan dan tambah-tambahannya, itu bisa menjadi pelengkap. Tetapi untuk primer, atau aturan utamanya, itu terletak di dalam aturan-aturan yang ada di slide yang telah Bapak-Ibu lihat ini. Next. Berbicara soal hubungan industrial, mengelola hubungan industrial, maka kita harus mengetahui dulu jenis-jenis perselisihan hubungan industrial itu. Di dalam Undang-Undang itu ada empat perselisihan, empat perselisihan yang diatur di dalam Undang-Undang. Yaitu perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Contohnya ini telah membayar upah. Nah, kemudian perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam PP, PKP, dan PKB. Misalnya perubahan syarat kerja tanpa persetujuan pekerja. Contohnya ini ya, misalnya ada perubahan SIF. Selama ini sudah diatur di dalam perjanjian kerja bersama. Atau di dalam peraturan perusahaan, SIF itu hanya SIF 1 dan SIF 2. Tetapi perusahaan minta SIF 3. Berarti ada 3 SIF. Nah, ini bisa masuk ke dalam perselisihan kepentingan karena terkait dengan syarat kerja di situ. Nah, kemudian ada perselisihan PHK. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Nah, ini contohnya adalah pesangan yang tidak dibayar. Nah, kemudian ada perselisihan antara serikat pekerja, serikat buruh. Perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja yang lain hanya dalam satu perusahaan. Karena tidak ada persesuaian paham mengenai keangkutan, pelaksanaan hak, dan kewajiban. Jadi, kalau kita bicara secara kuantitas, perselisihan yang terjadi di negara kita ini, perselisihan hak dan perselisihan PHK adalah mendominasi. Itu sangat mendominasi sekali. Karena itu perselisihan-perselisihan lain, seperti perselisihan kepentingan dan antara serikat ini memang ada. Tetapi secara kuantitas itu tidak terlalu besar dari perselisihan hak atau perselisihan PHK. Inilah empat jenis perselisihan-perselisihan yang ada diatur di dalam undang-undang kita. Dan kalau misalnya ada perselisihan, kita harus bisa melakukan pemetaan dulu. Perselisihannya masuk yang mana? Apakah itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK, atau antara serikat pekerja? Nah, seorang HR harus paham empat perselisihan ini. Jangan nanti gara-gara ada perbedaan pendapat mengenai disiplin, eh nanti dinyatakan perselisihannya adalah perselisihan kepentingan. Nah, itu tidak bisa. Atau misalnya perselisihannya mengenai perselisihan PHK, lalu tiba-tiba ditetapkan perselisihannya perselisihan hak. Nah, nanti masalahnya adalah ketika nanti perselisihan itu sampai di pengadilan, maka nanti kalau misalnya kita salah merumuskan ataupun menetapkan jenis perselisihannya, itu bisa dieksepsi oleh pihak lawan kita. Apakah itu pekerja atau misalnya pengusaha atau timbal balik seperti itu. Nah, nanti yang rugi adalah siapa yang mengajukan kegugatannya. Karena apa? Karena salah merumuskan jenis perselisihannya apa. Jadi, sebagai HR, dalam mengelola hubungan industrial, itu wajib harus memahami mengenai jenis-jenis perselisihan ini. Jangan sampai keliru dan salah. Supaya nanti pada saat eksekusinya, ataupun pada saat perundingan yang terjadi, itu tidak terjadi perdebatan-perdebatan yang substansial. Hanya gara-gara salah menetapkan jenis perselisihan. Next. Dalam mengelola hubungan industrial itu, perlu sikap untuk menyelesaikannya. Perlu sikap. Sikap itu bisa bersifat pasif, tapi sikap itu bisa bersifat aktif. Bapak-Ibu pasti mengalami hal-hal seperti ini. Ketika ada kasus perselisihan hubungan industrial, sikap apa yang harus diambil? Apakah mendiamkan saja? Atau termasuk aktif? Maksudnya tidak mendiamkan, tetapi bagaimana caranya perselisihan itu dapat diselesaikan. Itulah sikap yang diperlukan di dalam mengelola hubungan industrial. Pasti di setiap perusahaan itu akan beda-beda cara mengelolanya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Tetapi kalau kita perhatikan, memang selama ini yang banyak aktif itu adalah dari pekerjanya. Pekerja yang aktif. Misalnya ada perselisihan di dalam sebuah perusahaan, justru yang banyak bergerak itu adalah pekerja, daripada pengusahaan. Kenapa? Karena pertama adalah ini terkait dengan hak otonom pengusaha dalam mengatur perusahaannya. Artinya masih ada perbedaan-perbedaan, pendapat. Kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan, maka tunduk semuanya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan. Ketika terjadi perselisihan, kebanyakan yang aktif itu adalah pekerja. Ketika aktifnya pekerja itu, sikap dari pengusaha bagaimana? Sikap pengusaha harusnya adalah aktif juga. Jadi sama-sama aktif. Ketika sama-sama aktif, berarti kita menghargai pekerja. Begitu juga pekerja menghargai pengusaha. Kenapa? Karena responnya baik, responnya positif. Tergantung nanti hasilnya bagaimana, ya itu kembali bagaimana sikap pengusaha dan pekerja itu dalam mengelola hubungan industrialnya. Supaya perselisiannya itu cepat selesai. Kalau misalnya dia pasif, pasti dia membiarkan salah satu pihak pembangunan pentingan itu yang bergerak sendirian. Lalu kemudian salah satu pihak secara intens menghubungi salah satu pihak untuk duduk bersama, namun tidak ada respon. Ini pernah, kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri pernah yang seperti ini. Ketika salah satu perusahaan yang meminta bantuan saya, meminta advice saya, ada pekerja yang begitu aktif, menyurati perusahaan, bahkan menyurati lembaga-lembaga negara. Artinya apa? Ketika aktifnya pekerja itu tidak direspon, maka masalah yang bisa diselesaikan secara internal itu akhirnya meluap keluar. Pekerja akhirnya meminta bantuan kepada lembaga-lembaga negara, misalnya ke Komunas HAM, kemudian kepada pemerintah daerah, untuk memediasi atau menyelesaikan perselisihan itu. Meskipun sebenarnya ranahnya itu tidak masuk, karena untuk masalah ketengah kerjaan itu tetap ranahnya, kalau bicara keluar itu harus melalui dinas tenaga kerja. Karena apapun itu juga, segala sesuatu harus tetap by rule-nya, pakai aturannya. Tentu itu akan merugikan pengusaha, kalau misalnya masalah yang bisa diselesaikan secara internal, tapi harus tahu oleh pihak yang lain. Karena itulah betul-betulnya kita itu sikap aktif, supaya ketika pengusaha aktif, pekerja aktif, diharapkan ada jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Ini sikap yang harus kita miliki, khususnya jika kita ini dalam kapensitas sebagai pengusaha atau sebagai seorang pengaktif. Kemudian pendekatan penyelesaian hubungan industrial. Pendekatan yang paling utama itu pasti Bipartit, berpedoman kepada Permenaker nomor 31 tahun 2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan Bipartit. Untuk perundingan Bipartit itu ada mekanisme yang tersendiri, Bapak Ibu. Jadi Bipartit itu enggak Bipartit begitu saja, membuat undangan. Masalahnya di mana, problemnya di mana, kemudian isi absen, daftar hadir, tidak seperti itu. Prinsip Bipartit itu ada juga turunannya. Bipartit juga bisa berfungsi untuk konseling. Misalnya masalahnya ada di pekerja, persisnya terjadi karena masalah pekerja. Nah, ketika perusahaan memanggil pekerja dalam perundingan Bipartit, pengusaha juga berkapasitas dalam melakukan konseling terhadap pekerja itu. Jadi membantu menangani masalah dengan psikologi. Saya bukan anak psikologi, tetapi pastinya adalah konseling ini sangat penting di dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis. Lalu kemudian, ada lagi yang namanya negosiasi. Jadi ketika terjadi perundingan Bipartit, pasti ada proses tawar-menawar diskusi, edukasi, dan persuasi. Artinya di situ masalahnya apa? Maka kemudian diselesaikan dengan diskusi, bertukar pikiran. Bahkan misalnya bisa dilakukan dengan edukatif, atau edukasi, atau pendidikan. Nah, ada di dalam proses negosiasi itu, Bapak-Ibu. Nah, kemudian fasilitasi. Artinya menyediakan pihak ketiga yang mampu berkomunikasi. Kita harus jujur bahwa jika ada pengusaha yang misalnya dia pasif, mungkin sumber dayanya belum mendukung. Karena mungkin karena tidak tahu dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan seperti ini bisa minta fasilitas ataupun meminta bantuan jasa orang ketiga. Misalnya konsultan HR atau konsultan hukum yang mampu mengkomunikasikan perselisian yang terjadi di dalam sebuah forum dipartil ini. Lalu kemudian adanya yang namanya case appraisal. Nah, ini biasanya terjadi jika salah satu pihak, apakah itu perusahaan atau pekerja, itu bisa melakukan appraisal ya, Bapak-Ibu. Misalnya, kalau misalnya ada perselisihan dalam perusahaan terkait dengan rencana mungkin ya, rencana untuk melakukan PHK, alasannya karena efisiensi atau tutup, untuk menjelaskan kondisi perusahaan, mungkin membutuhkan jasa appraisal, misalnya seseorang yang bisa membaca laporan keuangan yang bukan dari internal perusahaan. Tujuannya adalah supaya dari pihak pekerja itu memahami kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pihak ketiga ini bersikap netral, atau mungkin dari pihak pekerja bisa juga mendatangkan appraisal untuk melihat kondisi perusahaan. Jadi sama-sama. Artinya itu khusus untuk hal-hal yang spesifik, seperti misalnya untuk PHK karena efisiensi, atau PHK karena tutup, karena merugi, ataupun karena mencegah kerugian. Jadi membutuhkan jasa appraisal ini. Itu bisa dirumuskan di dalam perundingan bipartit, sehingga nantinya dapat jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan perselisian hubungan industri. Intinya dan goalnya adalah di situ. Dan tidak keluar dari jalurnya, tetap berada pada ketentuan undang-undang yang berlaku di bidang hubungan industri. Baik, next. Salah satu yang penting perlu dilakukan di dalam sebuah perusahaan itu adalah membentuk LKS Bipartit, lembaga kerjasama Bipartit. LKS Bipartit ini seperti sejenis forum ya, Bapak-Ibu. Jadi sejenis forum yang berbicara soal hubungan industri. Membentuk jadwal tersendiri untuk mengadakan pertemuan secara intens antara manajemen dengan pihak pekerjaan. Untuk LKS Bipartit bisa dilihat di dalam Permenaker nomor 32 tahun 2008. LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial. Di satu perusahaan, anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang penerjaan atau unsur pekerjaan buruk. Anggota dan susunan pengurus LKS Bipartit harus merupakan hasil musawara antara pengusaha dan wakil serikat pekerja dengan komposisi 1 banding 1 dengan ketentuan jumlah pengurus sekurang-kurangnya 6 orang. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota dengan masa bakti 3 tahun. Untuk jabatan ketua dapat dijabat secara bergantian antara unsur pengusaha dan unsur pekerja. Berita acara pembentukan dan susunan pengurus LKS dituangkan dalam berita acara dan diberitahukan kepada dinas dan kerja setempat untuk dicatat. Tujuan fungsi dan tugas LKS Bipartit ini adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan. Sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan wakil serikat pekerja atau buruh atau wakil pekerja dalam rangka mengembangkan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan termasuk kesejahteraan pekerja atau buruh. LKS Bipartit bertugas melakukan pertumbuhan secara periodik dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan aspirasi pekerja atau buruh dalam rangka mencegah terjadinya bermasalah hubungan industrial di perusahaan. Menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha, pekerja buruh, dan atau serikat pekerja buruh dalam rangka penetapan pelaksanaan kebijakan perusahaan. Di samping itu, LKS Bipartit bermanfaat untuk mendiskusikan draft perjanjian kerja bersama sebelum perundingan dilaksanakan. Jadi Bapak-Ibu, LKS Bipartit ini sejenis sebuah forum komunikasi. Ini bisa dijadikan garda depan kita untuk jangan terjadinya persisian hubungan industrial. Meskipun keputusan LKS Bipartit ini tidak memiliki milik eksekusi, tetapi akan sangat bermanfaat jika LKS Bipartit ini diaktifkan, sehingga ketika terjadi persisian hubungan industrial yang masuk ke dalam tahap-tahap khusus seperti Bipartit. Sebelumnya sudah ada pembicaraan di LKS Bipartit ini. Sehingga, kalaupun nanti masuk ke dalam tahap Bipartit, persisihannya bisa cepat selesai, tidak harus ke mediasi atau ke PHI, tetapi sudah dapat gambaran yang jelas persisiannya seperti apa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Di Bipartit ini bicara soal teman, bicara soal sahabat. Jadi, atribut-atribut kita kita lepaskan di dalam LKS Bipartit ini. Atribut pengusaha kita kita lepaskan. Atribut kita sebagai serikat pekerja kita lepaskan. Tapi kita duduk bersama dengan tujuannya adalah bagaimana hubungan industrial yang harmonis, tidak melihat lagi, tidak ada sekat-sekat lagi kita ini di atas, kita ini di bawah. Tapi kita sama-sama sebagai sahabat, sama-sama sebagai teman, sehingga kita bisa menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Tetapi memang dengan kondisi sekarang, memang agak berat untuk bisa membuat LKS Bipartit ini. Tetapi bukan sebuah alasan untuk bisa mencoba. Bisa dicoba LKS Bipartit ini. Karena apa? Karena bisa efektif. Bisa efektif dan kemudian nanti bisa menciptakan hubungan yang bagus, hubungan yang erat dengan sesama-sama bangsa. kemampu pentingan di dalam hubungan industrial. Baik Bapak-Ibu, selanjutnya. Kemudian ada pendekatan penyesuaian hubungan industrial lainnya, yaitu non-litigasi. Sebenarnya Bipartit itu masuk ke dalam proses non-litigasi juga, tetapi ada non-litigasi yang lain. Non-litigasi ini maksudnya sebuah penanganan permasalahan tidak menggunakan jalur-jalur hukum acara, tapi menggunakannya menggunakan sarana-sarana pihak ketiga seperti di Disnaker, dalam forum mediasi. Nah, khusus untuk forum mediasi ini, itu perselisiannya hanya perselisian PHK, kemudian perselisian kepentingan, perselisian hak, dan perselisian asal serta pekerjaan. Semua forum, ataupun empat jenis perselisian ini, bisa diselesaikan melalui forum mediasi. Nah, kemudian konsiliasi. Kalau konsiliasi ini bisa ditangani untuk kasus-kasus perselisian kepentingan, PHK, perselisian antar serikat pekerjaan, atau serikat buruh. Kemudian ada arbitrasi perselisian antar serikat pekerjaan, atau serikat buruh. Bedanya masing-masing ini, itu kepada pihak ketiganya, atau orangnya. Kalau di konsiliasi itu, itu ada yang namanya konsiliator. Konsiliator ini biasanya berbayar, Bapak-Ibu. Makanya ketika Bapak-Ibu pernah diperhadapkan pilihan, apakah pilih melalui mediasi atau konsiliasi, ketika di Disnaker, pasti banyak memilih mediasi. Kenapa? Kalau di mediasi itu, sudah disiapkan mediator dari pemerintah. Tetapi kalau misalnya konsiliator itu, memang ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Karena konsiliator ini kita menggunakan jasa. Jasa yang profesional di bidangnya. Sama seperti di pengadilan. Di pengadilan itu ada juga mediator, yang namanya mediator yang di luar pengadilan. Itu juga ada jasanya. Tetapi kalau ada mediator di dalam pengadilan, atau hakim biasanya, itu memang tidak berbayar, karena sudah tanggung jawab negara. Tapi ada mediator yang dari luar. Dari luar ini tentu harus ada duduk bersama, bagaimana biayanya, siapa yang menanggung. Tentu ada konspensi di situ. Tetapi kalau kita perhatikan, untuk akhir-akhir ini yang banyak itu adalah mediasi. Karena di mediasi ini, empat perselisihan bisa dituntaskan di level-level mediasi. Karena itu, pendekatan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi, konsisi dan arti terase ini, bisa kita gunakan, kita manfaatkan dengan baik. Karena memang kita bisa, bisa merumuskan penyelesaian yang terbaik melalui pendekatan non-detigasi ini, mau memilih mediasi kah, mau memilih konsidiasi kah, atau memilih arbitrasi, itu tergantung nanti jenis perselisihan apa yang mau dipakai. Tetapi perselisihan PHK tentu tidak bisa menggunakan arbitrasi. Perselisihan PHK bisa menggunakan jasa mediasi atau konsidiasi. Begitu sebaliknya perselisihan hak tidak bisa menggunakan jasa arbitrasi. Karena bagian mereka masing-masing sudah ada. Perselisihan yang ditangani masing-masing sudah ada. Selanjutnya. Kemudian ada yang namanya pendekatan perselisihan hubungan industrial melalui litigasi. Kalau melalui litigasi ini adalah itu pilihan terakhir, Bapak Ibu. Kalau dalam hukum pidana, itu ada yang dikenalnya ultimum remedium. Kalau dalam kekenaan kerjaan, PHI, pengadilan hubungan industrial itu ada pilihan terakhir, apabila tahapan di Bipartit dan kemudian di tahap mediasi, di Senaker, itu tidak bertemu. Tidak ada keputusan bersama yang bisa diambil dengan dasar kesepakatan. Akhirnya mau tidak mau, harus selesai melalui putusan pengadilan. Nah, di dalam litigasi itu ada yang namanya gugatan. Dalam gugatan itu nanti harus ada surat gugatannya. Kemudian nanti ada jawaban, ada replik, ada duplik, kemudian ada putusan selah, ada pebukti yang tertulis, saksi, kesimpulan, dan putusan. Jadi di sini ada tambah sedikit, di gugatan PHI itu ada pembacaan gugatan, kemudian ada jawaban, ada replik, duplik, putusan selah, pebuktian, saksi, kesimpulan, dan sebagainya. Nanti hukum acaranya ada di situ. Bisa saja nanti dalam gugatan, di pada saat pembacaan gugatan ada perdamaian. Bisa saja. Atau di saat ada penyampai jawaban, terjadi perdamaian. Itu juga bisa. Bahkan sampai pernah saya lihat, bahkan sebelum putusan, itu ada yang akhirnya mengambil jalur damai. Keputusan akhirnya tidak jadi dibacakan. Padahal itu di pas-pas terakhir itu. Jadi para pihaknya, pekerja dan pengusahaannya sama-sama duduk bersama lagi, akhirnya damai. Dan tidak terjadi pembacaan keputusan. Memang akhirnya habis energi juga di situ. Karena dari awal sampai keputusan itu, itu butuh waktu yang cukup lumayan juga. Nah, apabila salah satu pihak itu, apabila salah satu pihak itu tidak puas terhadap putusan dari PHI, itu bisa melakukan ataupun melanjutkannya melalui kasasi ke makamah agung. Bisa melanjutkan kasasi ke makamah agung. Itu nanti harus menyampaikan memori kasasi dan kontra memori kasasinya juga harus disampaikan. Bagi Bapak-Ibu yang sudah berpengalaman di PHI, mungkin ini bukan hal yang umum lagi. Ini sudah makan asli hari-hari. Hal-hal seperti ini. Ini pendekatan penyelesaian hubungan industrial melalui cara litigasi. Baik, next. Analis masalah hubungan industrial. Ini analisisnya ya. Masalah hubungan industrial yang terjadi saat sekarang ini. Persoalan-persoalan yang terjadi saat sekarang ini. Pertama, perselesaian PHK. Ini yang paling banyak mendominasi. Paling banyak mendominasi. Kebanyakan yang aktif menuntut adalah pekerja. Atau serikat pekerja dengan tuntutan. Satu, mempekerjakan kembali. Atau dua, kesangun dua kali. Nah, rata-rata dan perselesaian ini ada perusahaan kalah, Bapak-Ibu. Rata-rata perusahaan kalah. Yang aktif itu kebanyakan dari pekerja. Pada suatu ketika saya pernah mengajukan gugatan PHK terhadap pekerja di sebuah pengadilan, Bapak-Ibu. Itu hakimnya sampai kaget. Ini jarang-jarang pengusaha yang mengajukan gugatan PHK, kebanyakan ini yang mengajukan gugatan pekerja. Perusahaannya hebat ini kan. Hakim sampai bilang begitu. Itu terjadi kenapa? Karena begitu banyak pekerja yang mengajukan gugatan itu daripada pengusahanya. Nah, makanya. Karena saya punya prinsip begini, Bapak-Ibu. Siapa yang mendalilkan, siapa yang mengugat, biasanya itu adalah orang yang dirugikan. Ini subjektif ya. Biasanya orang itu merasa dirugikan. Merasa dirugikan oleh sebuah keputusan. Nah, ketika saya mendampingi pengusaha, pada waktu mengajukan gugatan, pada waktu itu pengusaha ini merasa dirugikan oleh pekerjanya. Akhirnya yang aktif pengusaha. Akhirnya putuslah. Putusan PHK itu dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang perlahan. Tetapi kebanyakan itu adalah dari pekerja. Bisa jadi masalah PKWT ya, Bapak-Ibu. PKWT-nya dirasa tidak memenuhi undang-undang cipta kerja misalnya. Atau tidak memenuhi undang-undang cipta kerja. Lalu menuntut supaya diangkat sebagai karyat tetap. Nah, itu juga banyak. Alasannya adalah pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus. Bukan sementara. Tidak terputus-putus. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tetap juga putusan PHK dengan pemberian pesan. Tetapi ada juga yang dipekerjakan kembali. Nah, masalahnya saya pernah menemukan satu kasus dari PHI sampai mahkamah agung. Itu mempekerjakan kembali. Tapi perusahaan sampai sekarang tidak mempekerjakan kembali pekerjanya. Artinya digantung. Nah, itu bagaimana solusinya? Nah, makanya rata-rata akhirnya menggugat ulang lagi supaya dituntut PHK saja. Jadi dua kali pekerjaan. Satu digantung karena disuruh mempekerjakan kembali tapi tidak dilaksanakan. Dan ujung-ujungnya harus digugat lagi perusahaannya untuk menuntut di PHK dengan pemberian pesan. Makanya, Bapak-Ibu, jika terjadi perselisihan hubungan industrial yang menyangkut tentang PHK ini, sudah mulai jarang putusan-putusan pengadilan itu yang mempekerjakan kembali. Kalaupun ada yang mempekerjakan kembali, ya mungkin presentasinya tidak terlalu banyak. Ada yang langsung dilaksanakan oleh perusahaan yang ada. Seperti itu ada. Tapi ada juga yang tidak langsung dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, solusinya adalah apa? Ya, solusinya tidak harus dituntut lagi untuk di PHK. Supaya apa? Supaya hak normatif dari pekerjaan itu diberikan. Nah, itu dinamika yang terjadi dalam persisian hubungan industrial kita. Lalu kemudian perselisihan hak. Ada tuntutan agar dijadikan karya tetap. Karena salah menerapkan PHKWT misalnya. Kemudian tidak dibayarkan hak-hak normatifnya. Nah, ini juga sering juga. Tuntutan agar dijadikan karya tetap, seperti tadi yang saya katakan. Itu karena salah menerapkan PHKWT. Sebenarnya begini, Bapak-Ibu, kenapa banyak karyawan itu yang menuntut karyawan tetap? Khususnya ya, khususnya di dalam perusahaan manufaktur. Karena memang selama ini kita perhatikan, ya ada perbedaan-perbedaan antara karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap. Pasti semuanya itu berkeinginan supaya diangkat sebagai karyawan tetap. Ini tergantung dari perusahaan. Apakah mau menetapkan karyawan tetap atau tidak. Karena begini, Bapak-Ibu, untuk mengetahui jenis pekerjaan itu apakah bisa di-PKWT atau tidak. Menurut saya pribadi, itu hanya perusahaan yang bisa memutuskan dan menyentuhkan. Karena di dalam undang-undang sendiri kita tidak ada temukan pengertian seperti apa itu yang jenis pekerjaan terus menerus itu. Apakah pekerjaan seperti staff accounting itu bisa diartikan sebagai kerjaan sifatnya terus menerus? Atau pekerjaan operator itu bisa dikatakan sifat pekerjaan terus menerus? Nah, ini menjadi perbedaan penafsiran yang sangat tajam. Dan akhirnya ujung-ujungnya harus meminta PHI memutuskan persisian. Dan beberapa putusan-putusan PHI, Bapak-Ibu, itu ada yang menunjukkan bahwa Operator itu masuk kategori PKWT. Kemudian yang dibuat perjanjian kerja waktu tertentunya yang tidak ada perubahan syarat-syarat di situ sampai akhir atau berakhirnya PKWT, maka dianggap itu tetap PKWT yang sah, tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian ada yang bekerja sebagai supervisor dan sebagainya, itu tetap dianggap sah, bisa diikat dengan PKWT. Karena apa? Karena perjanjian kerja PKWT-nya itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebanyakan seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, mengenai soal PKWT ini, saya sedang menyusun sebuah buku, membuat sebuah buku, dan sudah jadi, naskahnya sudah jadi, itu judulnya PKWT menurut undang-undang cipta kerja, dan contoh kasus. Jadi saya coba meneliti dan melakukan observasi di beberapa putusan pengadilan terkait dengan jenis pekerjaan ini. Dan saya ada dapat beberapa putusan yang bisa dijadikan sebagai contoh kasus yang bisa diterapkan dalam perusahaan. Yang namanya contoh kasus, itu bisa jadi sebuah referensi. Bukunya itu, naskahnya sudah jadi, mungkin nanti, mungkin bulan depan itu mudah-mudahan juga bisa dicetak. Nanti saya akan informasikan kepada Bapak-Ibu mengenai buku tersebut. Itu ada sekitar 200 halaman. Saya buat, mulai dari awalnya itu bagaimana PKWT dibuat, syarat sahnya PKWT itu seperti apa, pertentangan PKWT itu seperti apa, kemudian bagaimana merumuskan jenis pekerjaan itu dalam peraturan perusahaan. Karena kebanyakan sekarang ini perusahaan-perusahaan jarang menyebutkan jenis-jenis pekerjaan itu dalam peraturan perusahaan atau diperkenalkan kerja bersama. Tapi akan mudah kalau diperkenalkan perusahaan. Karena peraturan perusahaan yang bertanggung jawab itu adalah perusahaan yang membuatnya. Tetapi kalau dalam perjanjian kerja bersama itu butuh dialog yang cukup panjang. Butuh negosiasi di situ untuk merumuskan itu sebagai jenis pekerjaan yang bisa di PKWT. Makanya dalam buku yang saya buat terbatas hanya sampai di peraturan perusahaan saja. Nanti akan saya launching, nanti Bapak-Ibu saya akan informasikan. Kemudian perselisian kepentingan. Perselisian yang jarang terjadi ya Bapak-Ibu. Ini sangat jarang. Kalau yang pernah saya tangani itu hanya terkait dengan masalah perubahan shift kerja saja. Tapi itu pun juga selesai. Akhirnya shift kerja diterima oleh pekerja. Tinggal kita tambahkan saja vitaminnya ya. Shift kerja. Shift itu shiftnya itu jam 3 Bapak-Ibu. Shift 3 maksudnya. Shift 3 itu mulai dari jam 11 sampai pagi. Ya namanya perusahaan manufaktur. Ya tentu roda mesin manufaktur harus jalan terus. Karena tuntutan dari customer supaya ordernya segera dipenuhi. Kita ada shift 1, shift 2, shift 3. Tapi yang pernah saya lihat memang sangat jarang terjadinya perselisian kepentingan ini. Kemudian perselisian antar serikat pekerja atau serikat buruh. Nah ini juga pernah ini saya perhatikan. Saya pernah mendampingi perusahaan dan pembuatan kerjaan yang kerja bersama. Itu dalam perusahaannya itu ada dua serikat pekerja. Nah belum mulai kita berunding PKB. Terjadilah ini ya perselisihan antara mereka berdua ini. Dan akhirnya setelah mereka berkomunikasi, ada yang satu yang mengalah. Akhirnya dalam perumusan PKB itu menggunakan serikat pekerja yang satu. Yang lainnya itu mengikuti saja sebagai anggota tim perunding. Tapi pada intinya juga perselisian ini termasuk perselisian yang sangat jarang terjadi ya. Di dalam hubungan industri kita. Itu sangat jarang sekali. Inilah analisis masalah hubungan industri yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Atau di tempat kerja kita. Nanti ini bisa ditembangkan. Baik selanjutnya. Masalah hubungan industri yang akhir-akhir ini itu pasti mengenai badai PHK ya Bapak Ibu ya. Badai PHK masal. Nah ini yang terjadi ini sekarang. Ketidaksanggupan perusahaan membayar pesangon. Ini alasan yang sangat klasik. Seharusnya kalau manajemen bagus tentu masalah pesangon ini sudah dibajetkan. Sudah diatur keuangannya. Sehingga sebenarnya kalau pun terjadi PHK ya tidak ada kata tidak sanggup itu. Harus sanggup membayar pesangon itu. Lalu ketidak sanggupan perusahaan untuk mempertahankan pekerjaan. Ketika terjadi pada PHK, pekerja mau tidak mau harus mencari pekerjaan yang baru. Ada yang mungkin merasa ya cuik saja lah kapan nanti selesainya. Yaudah saya harus cari pekerjaan baru. Supaya ini, supaya roda ekonomi dapat berjalan terus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Perusahaan tidak sanggup mempertahankan pekerjaan. Kenapa? Karena pekerjaannya pindah ke perusahaan yang lain. Lalu kemudian lemahnya negosiasi di tingkat Bipartit. Nah ini yang saya katakan. Jika posisi lemah perusahaannya itu adalah di tingkat Bipartit, atau di tingkat pekerjaan itu juga lemahnya di tingkat Bipartit, maka forum ini sangat sayang sekali. Karena harus naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi seperti mediasi. Harus melibatkan mediator. Padahal kalau bisa diselesaikan di Bipartit, ini sangat bagus. Saya sendiri pernah menangani kasus PHK masal ini, Bapak-Ibu. Ada sebuah perusahaan yang besar, perusahaan asing. Itu harus mem-PHK karyawannya. Itu harus mem-PHK karyawannya karena alasan operasional dan juga karena alasan pandemi ini salah satunya. dan juga karena alasan tidak sanggup untuk meneruskan hubungan kerja karena finansial, karena cash flow-nya agak goyang. Jadi karena kondisi seperti itu, mau tidak mau, perusahaan mau tetap eksis, mau tetap bertaham, tetapi harus mengorbankan pekerjanya melalui PHK. Tetapi masalahnya, Bapak-Ibu, ini pengusaha tidak sanggup bayarnya. Tidak sanggup bayar total pesangon yang dibayar itu. Karena siapa yang menduga dengan kejadian sekarang. Dan akhirnya kita selesaikan di forum Bipartit, kita bicara baik-baik, saya sampaikan alasan kenapa PHK ini harus dilakukan, kemudian saya sampaikan alasan sejak perusahaan ini berdiri, tidak pernah ada yang namanya gaji terlambat, tidak pernah yang namanya bonus tidak dibayarkan. Semua lancar. Semua diberikan sesuai dengan hak-hak yang ada. Tidak ada yang berkurang. Tetapi karena kondisi perusahaan ini sedang mengalami kondisi yang berat, perusahaan yang selama ini mempunyai tempat yang besar, sekarang pindah ke tempat yang kecil, itu sudah sebagai bukti bahwa perusahaannya mengalami kesusahan. Dan akhirnya kita bicara baik-baik, disepakatilah pesangonnya, dicicil Bapak-Ibu. Jadi pesangonnya dicicil sampai beberapa tahun ke depan. Pekerjanya menerima pesangonnya sebagian dulu, sekitar 20%, tapi nanti dilunaskan di beberapa tahun ke depan, Bapak-Ibu. Paling cepat tahun depan. Nah, pekerja bersedia. Selesailah semua perselisiannya di tingkat di partit. Justru itu sangat menguntungkan. Kenapa? Ketika terjadi nanti uang prestasi terhadap perjanjian bersama yang diregister atau didaftarkan di PHI itu, pekerja sekarang tinggal ajukan eksekusi saja ke PHI. Tidak perlu lagi berunding ke mediasi, tidak lagi perlu berunding ke PHI. Tidak perlu lagi menunggu putusan dari PHI. Kenapa? Karena PB, perjanjian bersama, yang sudah didaftarkan di PHI, itu bisa dimintakan eksekusinya langsung ke PHI. Supaya dilaksanakan. Kalau misalnya perusahaan tidak dilaksanakan, nanti masuk ke dalam proses tahap-tahap selanjutnya. Bisa nanti tahap sita eksekusi terhadap tahap perusahaan, bisa nanti mengajukan pilot, dan sebagainya. Nah, itulah keunggulan perjanjian bersama itu. Jika dapat sepakat di tahap di partit, perjanjian bersama itu, efektif. Kalaupun dilanggar, nanti tidak perlu lagi kita membutuhkan waktu yang panjang. Tidak perlu lagi kita ke mediasi, tidak perlu lagi kita ke PHI, tapi langsung kita meneksekusinya ke PHI. Sehingga yang terjadi adalah tidak banyak makan waktu, tidak banyak membuang tenaga, tapi efektif. Nah, ini formula-formula yang bisa kita terangkan. Kemudian perselisian hak. Nah, ini juga terjadi kan Bapak Ibu ya. Karena banyak pemotongan upah, kemudian pemotongan tujangan, lalu yang upah terlambat. Nah, ini terjadi juga saat-saat ini. Banyak alasan-alasannya. Next. Tapi sebenarnya persoalan itu bisa di atas. Karena sebelumnya pemerintah itu sudah menerbitkan beberapa aturan-aturan bagaimana mencegah PHK, kemudian bagaimana mencegah terjadinya perselisian hak itu. Nah, kalau pada PHK masal itu bisa diselesaikan jika merujuk pada surat edaran nomor 907 tahun 2004. Ini salah satu solusi bagaimana jangan terjadi pada PHK. Yaitu mengurangi upah dan fasilitas top management. Misalnya gaji top management yang tinggi bisa diturunkan, atau dikurangkan hak-hak yang lainnya, tunjangan, dan sebagainya. Kemudian mengurangi shift atau hapus lembur, mengurangi jam dan hari kerja, kemudian merumahkan dan tidak memperpanjang PKW ini. Semuanya sudah ada di atas surat edaran ini. Surat edaran 907 tahun 2004. Ini adalah bagian solusi ya, Bapak Ibu. Solusi untuk mencegah jangan terjadi pada PHK. Sebenarnya ada solusi-solusi yang lain lagi. Ada solusi-solusi yang lain. Misalnya, meminjam pinjaman ke perusahaan pembiayaan, itu bisa saja dilakukan perusahaan. Tetapi ya, solusi-solusi seperti itu bisa diterapkan, ya bisa tidak juga. Karena ini terkait masalah pinjaman, itu bicara soal jaminan nantinya. Lalu kemudian persenisian hak ini bisa diperhatikan dalam surat edaran nomor M3. Tahun 2020, tetap perlindungan pekerja, buruh dan pelaksanaan usaha dalam rangka perjagaan dan penanggungan COVID-19. Solusi yang diberikan di dalam surat edaran ini adalah kesepakatan. Jadi kalau misalnya perusahaan hendak memotong upah pekerja terkait dengan perselisian hak ini, maka wajib harus ada kesepakatan dulu. Solusinya itu saja. Jadi ketika tidak ada kata sepakat, maka perusahaan wajib harus menyelesaikannya secara bipartit. Tidak bisa secara tersendiri, tidak bisa secara langsung, ya sudah, ini upah saya potong, ini upah saya kurangin. Pengusaha tidak bisa seperti itu. Wajib harus ada kesepakatan dulu. Kalau sudah ada kesepakatan, maka harus dituangkan di dalam bentuk perjanjian besar. Itu solusi yang diberikan oleh surat edaran dari pemerintah ini. Selanjutnya, kemudian penyebab PHK masal. Itu ada karena alasan kurs major, ada karena alasan efisiensi, kemudian ada karena alasan perusahaan tutup. Jadi tiga hal ini yang saya perhatikan akhir-akhir ini terjadi. Kalau PHK karena alasan force major ini, ya mungkin karena kondisi sekarang ya pandemi. Itu bisa masuk kategori force major. Kemudian karena alasan efisiensi. Efisiensi ini ada tiga. Efisiensi karena perusahaan berugi, efisiensi karena perusahaan tidak rugi, atau mencegah kerugian, atau perusahaan tutup. Sehingga diselesaikan semuanya. Ada yang menarik masalah alasan efisiensi. Untuk alasan efisiensi ini, dulunya, berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, ada pasal-pasal tertentu mengenai alasan efisiensi ini. Itu membutuhkan, dibuktikan adanya laporan keuangan dari auditor independen. Dua tahun sebelumnya. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, untuk alasan efisiensi, bukan untuk tutup ya, alasan efisiensi, itu bisa menggunakan laporan internal kita. Laporan internal perusahaan atau laporan eksternal. Itu yang dari auditor itu. Dari akuntan publik. Berarti ada dua pilihannya. Bisa dengan laporan keuangan dari staff accounting kita, staff keuangan dari perusahaan, atau laporan keuangan dari auditor, ataupun dari konsultan publik. Untuk menghitung kondisi keuangan. Tetapi tidak perlu menunggu dua tahun sebelumnya. Kalau memang menunjukkan cash flow-nya itu menunjukkan sebuah perubahan, menurun, dan merugi. Apakah meruginya itu satu juta, dua juta, atau berapa. Tapi tetapkan saja itu sebagai hal yang merugi di dalam laporan keuangannya, maka bisa dilakukan PHK karena alasan efisiensi. Nah, untuk bicara efisiensi, alasan efisiensi ini, Bapak-Ibu butuh staff keuangan untuk membicarakan itu kepada pekerja. Khususnya untuk menjelaskan mengenai kondisi perusahaan dalam hal keuangan. Atau menggunakan pendekatan case appraisal tadi. Menggunakan jasa konsultan yang bisa membaca laporan keuangan. Sehingga pihak pekerja memahami kondisi perusahaan. Tetapi memang inilah kondisi yang umum terjadi saat sekarang ini, yaitu karena force major, karena efisiensi, perusahaan itu. Itu penyebab PHK masal. Selanjutnya. Penyebab perundingan soal PHK selalu datang. Karena perselisihan hubungan industrial PHK ini mendominasi, maka kita perlu mendiskusikan dan merumuskan kebijakan dalam mengelola hubungan industrial ini, yaitu bagaimana perundingan soal PHK tidak selalu berjalan dengan hasil datang. Pertama adalah sisi perusahaan. Tidak membayar pesangon pastinya. Itu pasti deadlock. Kemudian membayar pesangon, tapi seminimal mungkin. Pasti deadlock. Kalaupun bisa dibayar dengan seminimal mungkin, tetapi biasanya ada syarat-syarat dan ketentuan yang lain-lain. Mungkin itu bisa jadi jalan keluar dan akhirnya tidak deadlock, tapi menghasilkan keputusan yang bisa dituarkan dari jajah bersama. Ini penyebab perundingan-perundingan bisa deadlock. Lalu kemudian dari sisi pekerja. Dari sisi pekerja ini adalah menuntut pesangon yang tinggi. Kemudian tetap ingin bekerja. Kalau menuntut pesangon yang tinggi, ini agak repot. Apalagi sekarang ini bersesan PP35 atau 2021, tidak ada lagi yang namanya pesangon dua kali untuk kasus-kasus tertentu. Kalau meninggal itu dua kali. Kalau misalnya ada pekerja meninggal itu dua kali. Kalau pensiun itu 1,75. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, misalnya PHK karena alasan efisiensi, karena perubahan organisasi, dan alasan-alasan lain, itu maksimalnya itu hanya satu kali saja. Tidak ada lagi dua kali. Ini yang akan membuat perundingan akan mengalami penghambatan-penghambatan dan bahkan mengalami jalan-jalan. Kemudian buruh tetap ingin kerja. Perusahaan ingin melakukan PHK karena untuk menyelamatkan perusahaan. Mau tidak mau harus melakukan pengurangan pekerja. Tetapi satu sisi pekerja tetap ingin bekerja. Ini akan menyebabkan perundingan PHK-nya akan deadlock. Tidak akan mengalami kemajuan. Ini yang perlu kita catat, Bapak-Ibu ya. Persisian-persisian seperti ini dan halangan-halangan seperti ini yang sering terjadi. Perlulah di dalam kebijakan perusahaan itu, di dalam internal perusahaan, buat sebut kebijakan bagaimana caranya perundingan itu tidak selalu deadlock. tetapi memiliki kemajuan dan menghasilkan kesepakatan bersama. Itu sudah harus disiapkan. Memang masalahnya adalah ketika hal itu ada di dalam pikiran kita sebagai staff HR, tapi kadang-kadang kita mengalami keseluruhan juga menyampaikan hal itu kepada top manajemen, kepada owner perusahaan. Karena itulah, makanya kita staff HR punya gaya-gaya komunikasi yang baik. Kita harus pelajari itu. Gaya-gaya komunikasi, negosiasi yang baik. Sehingga yang terjadi adalah usulan-usulan kita kepada top manajemen atau owner perusahaan bisa diterima. Baik, selanjutnya. Bapak-Ibu, dalam mengelola hubungan industrial, kalau terjadi persisian hubungan industrial, itu wajib harus mempersiapkan segala sesuatu. Salah satunya adalah sumber daya. Sumber daya ini bicara soal staff yang akan ditunjuk atau orang yang akan ditunjuk untuk mewakili perusahaan. Kalau biasanya, ya ada HR dan personalia. Atau lintas staff, misalnya ada bagian keuangan, operasional, atau lapangan. Sehingga ada kerjasama tim di dalam bentuk sumber daya itu. Tapi HR adalah mereka yang berkomenten menjelaskan aturan-aturan di perusahaan. Sementara yang lain adalah pendukung. Dia hanya supporting. Dia mendukung apa yang ditetapkan oleh HR. Tapi HR yang menjadi juru bicaranya. Kemudian dana. Dalam persisian hubungan industrial itu, itu wajib memerlukan dana. Dibutuhkan untuk biaya proses yang sedang berjalan. Digunakan untuk menggunakan jasa konsultan, apakah sebagai fasilitator, atau sebagai jasa appraisal. Dan juga ada biaya operasionalnya. Biaya makan, makan siang, dan sebagainya. Termasuk dalam biaya operasional. Jadi dalam persisian hubungan industrial itu, tidak ada yang gratis. Pasti ada biayanya. Itu juga harus disiapkan. Kemudian dokumen. Menyiapkan dokumen-dokumen risalah, risalah pertemuan itu wajib. Karena kalau misalnya perundingan di partit, itu wajib harus ada risalah. Harus ada bukti kehadiran pesertanya juga. Risalah ini mirip seperti berita acara gitu ya. Berita acara, perundingan, dan sebagainya. Yang sejenis dengan itu. Nah, itu digunakan nanti untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya, jika di partit nanti gagal, mau tidak mau, ketika maju ke mediasi, wajib harus melampirkan dokumen-dokumen ini. Kalau tidak ada di lampir dokumen-dokumen nanti, nanti dikembalikan berkas kita. Sama hal yang ke PHI juga. Di PHI juga membutuhkan yang namanya risalah. Atau anjuran saja. Anjuran saja sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di PHI. Jadi, dokumen-dokumen ini wajib harus disiapkan, Bapak Ibu. Dalam hal untuk terjadinya persisian hubungan industrial. Sehingga, jika ini semua disiapkan, kita bisa matang. Kita bisa berundingnya secara enak, berundingnya, ataupun menyelesaikan persisian hubungan industrial itu tanpa rintangan untuk penerbangan. Baik, selanjutnya. Pelaksanaan penyelesaian hubungan industrial. Untuk pelaksanaannya, Bapak Ibu, untuk level perusahaan, itu perusahaan bisa mengundang bipartit pekerja atau perusahaan menerima undangan bipartit dari pekerja. Kemudian, menyiapkan risalah pertemuan yang tadi saya sampaikan. Kemudian, Bapak Ibu, bipartit itu dibatasi 30 hari kerja. Kalaupun mau diperpanjang, itu bisa berdasarkan kesempatan. Kemudian, dari pekerja. Pekerja itu bisa mengundang dulu pihak perusahaan atau pihak pekerja menerima undangan dari perusahaan. Jadi, ada saling menerima apakah itu dari perusahaan dulu atau dari pekerja dulu. Kemudian, menyiap risalah pertemuan. Itu wajib harus ada. Dan kembali dipartit itu dibatasi waktu 30 hari. Dan dapat diperpanjang. Nah, kemudian untuk level pemerintah, tingkat penyelesaiannya itu, kita harus mengerti bahwa pemerintah itu pengayom, pembimbing, pelindung, dan pendamai. Menerima surat pencatatan perselisihan, kemudian mengundang perusahaan dan pekerja, kemudian menawarkan penyelesaian secara mediasi atau konsiliasi. Kemudian, penyelesaian dalam jangka waktu 30 hari dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak dan menerbitkan anjuran atau membantu membuat PB. Pelaksana penyelesaian hubungan industri melalui LKS Bipartit dan LKS Bipartit dan forum mediasi melalui upaya non-letigasi yang efektif. Kalau LKS Bipartit, ini hanya melibatkan serikat pekerja dengan pemerintah. Ini terkait dengan regulasi yang akan dibuat ataupun masukan-masukan yang diberikan pemerintah sebagai regulator. Jadi, LKS Bipartit ini melibatkan usur di luar dari perusahaan. LKS Bipartit itu ada apindo, ada juga serikat pekerja dan pemerintah. Maka ada pertemuan segitiga dia. Jadi, Bapak-Ibu, selanjutnya. Ini ada rekomendasi penyelesaian hubungan industrial. Bicara soal rekomendasi ini ya pasti tidak baku ya, Bapak-Ibu. Pilihannya ada di perusahaan masing-masing atau di pekerjaan masing-masing. Yang pertama adalah perusahaan sedapat mungkin membatasi akibat negatif bagi pekerja terkait penyelesaian perselitian. Bapak-Ibu, jika terjadi perselitian hubungan industrial, itu pasti ada dampak negatifnya. Terutama masalah psikologi itu pasti ada masalah di situ. Bagaimana perusahaan sedapat mungkin membatasi itu. Jangan sampai terjadi akibat negatifnya. Lalu kemudian jika ada perselitian, maka perusahaan harus memiliki alasan yang tepat. Kenapa terjadi perselitian tersebut? Terkadang-kadang kan begini, ada perusahaan ketika terjadi perselitian, dia tidak tahu perselitian apa. Yang tadi di awal saya katakan. Apakah ini maksudnya perselitian hak, perselitian hak, kepentingan, atau apa. Atau dari salah satu dari ketiga itu. Makanya jika ada perselitian, maka perusahaan harus memiliki alasannya. Alasannya sangat tepat di situ. Makanya sebelum memulai, jika terjadi perselitian, wajib semuanya di-keep. Dokumen-dokumennya disiapkan. Isu-isunya wajib harus ditelahkan. Supaya ada alasan yang tepat nanti. Dan yang paling penting berikutnya adalah perusahaan wajib menjalankan prosedur sesuai dengan undang-undang berlaku. Jadi prosedur itu wajib menjalankan apabila terjadi perselitian atau pengendusria. Karena negara kita adalah negara hukum, konstitusi kita sudah mengatur bahwa segala sesuatunya itu harus berdasarkan hukum, maka wajib bagi kita untuk melakukannya sesuai dengan undang-undang. Dan catatan dari rekomendasi ini adalah efektifkan kelembangan hubungan industrial seperti LKS Bipartit dan LKS Bipartit. Karena kalau kita perhatikan saat sekarang ini LKS Bipartit dan LKS Bipartit ini agak jarang kita dengar sekarang ini ya. Nah makanya masih ada kesempatan kita manfaatkan LKS Bipartit dan LKS Bipartit untuk menyelesaikan hubungan industrial. Selanjutnya. Musawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah hubungan industrial. Saat sekarang kasus perselesaian hubungan industrial pada tingkat litigasi PHI tahun 2021 itu mencapai 315 kasus. Saya masih ingat tahun 2020 saya ada perkara di bulan November November 2020 itu nomor perkara saya itu 242. Tahun yang lalu. 242. Tapi sampai bulan Agustus itu sudah ada tahun 2021 itu sudah ada 315 kasus. Artinya kalau misalnya nanti November sampai Desember itu bisa mencapai lebih lagi dari 315 kasus. Belum di daerah lain ya. Kalau di daerah seperti Jakarta ini banyak. Belum di daerah lain yang mungkin daerah tersebut masuk sektor industri. Misalnya di Surabaya atau di Semarang. Itu pasti akan banyak juga kasus-kasus PHI. Penyebabnya kenapa banyaknya kasus ini? Penyelesaian secara musawarah dan mufakat masih hal yang sulit tercapai. Itu alasannya. Penyelesaian secara musawarah dan mufakat masih sulit tercapai. Seandainya musawarah dan mufakat ini tidak sulit tidak akan banyak perkara ada di PHI. Kenapa? Selesainya cukup secara musawarah melalui B-Partit. Padahal penyelesaian secara musawarah memiliki keuntungan-keuntungan. Pertama adalah efisien dan tidak menghabiskan energi, waktu, dan biaya. Bapak-Ibu, kalau penyelesaiannya sampai ke PHI itu butuh waktu yang panjang. Di B-Partit saja itu butuh waktu 30 hari. Di mediasi saja itu butuh waktu 30 hari. Di PHI itu butuh waktu 50 hari. Itu kalau berdasarkan bunyi undang-undang. Tapi kadang-kadang bisa meleset juga waktu itu. Belum lagi sampai ke Mahkamah Agung. Jadi untuk bisa putus sebuah perselisihan itu butuh waktu yang lama. Kalau kita bisa selesaikan secara musawarah mufakat, kita tidak memerlukan waktu yang lama. Kita tidak memerlukan energi yang besar dan biaya yang tidak besar. bisa menyebabkati hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Maksudnya seperti ini. Kalau negosiasi ataupun musawarah, perundingan, kadang-kadang ada kasus-kasus di luar dugaan seperti pandemi ini. Ada hal-hal yang bisa disepakati yang tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya adalah pesangon yang dicicil. Itu tidak diatur dalam undang-undang, Bapak-Ibu. Tetapi bisa dibuat. Bisa menjadi hukum dia. Kenapa? Karena sudah dituangkan dalam perjanjian bersama. Perjanjian bersama berdasarkan undang-undang 2 tahun 2004 berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang memperlaku. Artinya apa? Artinya kalau disepakati hal itu di luar dari undang-undang, itu berlaku sebagai hukum. Makanya seperti yang saya katakan tadi, ketika bisa perundingan itu diakhiri walaupun pembayaran pesangonnya dengan dicicil, itu tidak ada diatur dalam undang-undang sebenarnya. Tetapi karena pihaknya sepakat dengan musau-mukau itu berlaku sebagai hukum bagi mereka. Karena tidak mungkin setelah PB itu didaftar, kemudian mau dibuat lagi, PB itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ada asas etikat baik. Penyelesaian berdasarkan PB itu ada dasarnya itu alasannya adalah perundingan pembuatan PB. harus dibuat dengan etikat baik. Jadi kalau PB sudah dibuat, kemudian sudah diraftarkan, ketika ada pihak yang mengganggu hubungan ini, maka itu tidak bisa. Kecuali ada hak dan kewajiban atau beberapa ketentuan dalam PB itu yang dilanggar. Itu tinggal minta saja eksekusinya ke PHI. Tidak perlu lagi melalui proses mediasi lagi atau ke PHI lagi. Cukup minta eksekusinya ke PHI. Kesepakatan produk itu dalam bentuk perjanjian bersama. Jika melanggar PB, tidak harus mengulang dari bipartis sampai dengan PHI. Tapi cukup meminta eksekusi ke PHI jika PB-nya sudah didaftarkan. Terima kasih. Bapak-Ibu, sebenarnya materi ini tidak bisa 2 jam. Ini materi ini sebenarnya harus bisa waktunya itu 6 jam. 3 jam pagi, 3 jam pada saat selesai makan siang. Karena sebenarnya cakupannya luas. Tetapi saya bagaimana caranya supaya bisa disederhanakan, bisa dibuat dengan cara yang gampang dipahami, makanya saya buat bagaimana supaya bisa sampai 2 jam waktunya. Tapi nanti next-nya mungkin kalau sudah ada waktu, kalau pandemi ini berakhir, mungkin bisa kita buat waktunya yang panjang. Mungkin demikian. Terima kasih materi yang saya sampaikan hari ini. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan ataupun kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan ya Bapak-Ibu. Terima kasih. Saya serahkan kepada Mbak Lu untuk membawa acara berikutnya. Wah, mari kita berikan a pause yang sangat meriah untuk Bapak Rolas. Jadi tadi materi yang diberikan benar-benar sangat bermanfaat sekali, khususnya bagaimana cara kita untuk menangani kalau misalkan di dalam organisasi kita sedang ada hubungan industrial. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan langsung buka untuk sesi tanya-jawab. Silakan Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan atau semisal ingin sharing permasalahan hubungan industrial di perusahaannya, bisa langsung. Oke, di sini sudah ada yang raise hand. Dan silakan Bapak atau Ibu Wempi, saya akan ask to unmute. Oke, silakan Pak Wempi. Ya, selamat siang, Bang Rolas. Selamat siang, Pak Wempi. Saya ada beberapa kondisi yang mungkin perlu pencerahan nih, Bang. Begini, jadi posisi itu pengurus serikat kami itu secara ADART itu sudah expired. Jadi mereka kan ada aturan setiap 4 tahun sekali ada pemilu lah semacam itu. Tetapi ketika pengurus periode pertama ini selesai, itu mereka tidak ada pemilihan, juga tidak ada proses pemberitahuan ke perusahaan atau ke depanager mengenai perpanjangan status kepengurusannya. Tetapi mereka merasa masih bercokol dan masih memiliki kuasa untuk mewakili serikat pekerja sebagai pengurus. Ini mohon pencerahannya, Bang. Apakah secara status mereka itu memang bisa di-roll over otomatis? Karena ADART mereka mengatakan harus ada pemilihan. Memang boleh dua periode maksimal, tapi harus ada pemilihan. Yang kedua, berkaitan dengan kondisi serikat pekerja yang saya sampaikan tadi, Bang. Saat ini posisi PKB kami itu mati sejak 2014. Jadi saya sebetulnya baru saja bergabung di perusahaan tersebut. Saya tidak tahu alasan kenapa PKB tersebut tidak atau belum diperpanjang atau diurus lagi. Tetapi apakah PKB itu solusinya bagaimana, Bang? Supaya PKB itu bisa dihidupkan lagi atau kami urus mulai dari nol? Atau bagaimana? Karena mengingat status dari keafsahan kepengurusan SP kami juga meragukan, Bang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bang. Berkaitan dengan kondisi perusahaan yang terpaksa harus memasuki, mengajukan PKPU. Saat ini memang kami terpaksa belum bisa mengikuti UMK terbaru karena kondisi keuangan yang memang belum sehat, Bang. Kami terdampak berat sejak krisis yang di Amerika tahun berapa itu yang Supreme Morage itu kemudian terpukul lagi dengan pandemi ini selama tiga tahun belakangan ini. Akibatnya kami terpaksa beroperasi dengan gaji yang belum bisa UMK dan kami pun juga ada komunikasi ke pihak-pihak terkait, Bang. Tetapi kami mencoba membuat semacam, bukan semacam, tapi kami membuat perundingan B Partid. Dan itu kami tuangkan di dalam risalah, berkulis, ditanda tangani oleh pengurus ketua SP yang tadi saya sampaikan, keabsahannya kita ragukan, Bang. Pertanyaan saya, apakah perjanjian B Partid tersebut itu sah? Walaupun statusnya SP-nya diragukan keabsahannya setelah hukum. Yang kedua, apabila terjadi komplain ataupun mungkin ketidakpuasan yang disampaikan, kalau kami langsung sih oke kita bisa bahas, tapi disampaikannya itu melalui media sosial, WA status, semacam itu. Apakah yang bersangkutan itu bisa kita tuntut, Bang? Karena tidak ada komunikasi langsung ke kami, tetapi tiba-tiba muncul status di WA, di Facebook, media sosial, yang mengakibatkan image perusahaan itu kesannya perusahaan yang iblis sekali, Bang. Begitu, Bang. Mohon pencerahnya, Bang. Matur nuwon, Bang. Saya jawab dulu ya, Pak Wempi ya, Pak. Pertama, Pak. Saya pernah juga mengalami yang Bapak alami ketika berhadapan dengan serikat pekerja, yang secara anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, tidak memiliki legal standing ya, Pak. Tidak mempunyai kedudukan, mewakili sebagai serikat pekerja. Tapi masalahnya begini, Pak. Perusahaan tidak bisa intervensi, Pak, yang hal-hal seperti itu. Yang bisa intervensi hanya pemerintah, melalui dinas tengah kerja. Jadi, solusinya adalah, ketika ada serikat pekerja yang mungkin ketuanya sudah tidak menjabat lagi, atau pengurusnya sudah berakhir, karena batas waktu yang sudah berakhir, maka solusinya adalah, perundingan tidak bisa dilakukan dengan serikat pekerja yang legal standing-nya belum jelas. Maka perundingan harus dilakukan setelah verifikasi dulu. Artinya, serikat pekerja harus, serikat pekerja yang apsah. Serikat pekerja yang sudah memiliki legal standing sesuai dengan anggaran dasarnya dan mempunyai anggaran berhormatan banyak. Jadi, ketika diundang berunding oleh serikat pekerja seperti itu, maka wajib dipertanyakan dulu. Karena begini, keputusannya itu nanti, supaya tidak cacat, legal standing masing-masing itu harus kuat dulu. Masalahnya nanti, ketika nanti ada perundingan antara serikat pekerja yang sudah berakhir masa jabatannya dengan perusahaan, kemudian terjadi perjanjian bersama, lalu ada pekerja yang lain yang tidak mengakui itu, maka perjanjian bersama itu bisa digugat. Keputusan yang diambil itu bisa digugat. Kenapa? Karena melanggar syarat yang namanya syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian. Yaitu pihak yang membuat perjanjian ternyata pihak yang tidak berhak. Orang yang mengwakilinya adalah orang yang tidak berhak karena sudah habis masa jabatannya. Sama seperti direktur, Pak. Direktur itu berdasar anggaran dasar itu lima tahun jabatannya. Nah, ketika waktu lima tahunnya itu habis, dia tidak bisa berkapasitas sebagai direktur lagi. Kecuali diperpanjang. Kalau dia membuat sebuah perbuatan hukum oleh direktur yang sudah habis masa jabatannya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, maka itu perjanjiannya perjanjian yang tidak sah. Kenapa? Karena melanggar syarat subjektif sebuah perjanjian. Karena orangnya adalah orang yang tidak berhak. Jadi, solusinya adalah terpaksa harus dipending dulu perundingannya dengan serikat itu dan berunding saja dengan pekerja yang bukan anggota serikat pekerja, Pak. Kalau misalnya ada kes-kes hubungan industrial, ya Pak. Kalau nanti dituduh menghalang-halangi pekerjaan serikat pekerja, kita tidak menghalang-halangi serikat pekerja, tetapi kita masalah kedudukan hukumnya. Supaya nanti keputusan yang diperoleh dan diambil itu bukan keputusan yang cacat hukum. Karena itu hal seperti itu, Bapak sebaiknya menyurati pihak di senaker, Pak. Menyurati pihak di senaker. Ini bagaimana ini? Karena kalau dari pengusaha tidak bisa intervensi masalah internalnya serikat pekerja. Itu wajib harus menyurati pihak di senaker agar masalah serikat ini bisa diselesaikan di tingkat di senaker. Kan ada pengawas, Pak, di situ. Ada pengawas di senaker. Saya punya wawah-wenang di situ, Pak. Lalu yang kemudian yang jawaban untuk nomor dua, kalau kondisi PKB-nya berakhir tahun 2014, maka di perusahaan tidak ada PKB, Pak. Berarti nanti kalau ada perselisihan pemenuhan hak, Bapak pakai undang-undang. Undang-undang cipta kerja, undang-undang 13 tahun 2013, dan juga PP35 tahun 2021. Berarti status di perusahaan tidak ada PKB. Caranya untuk mengaktifkan, ya berunding lagi, Pak, dengan serikat pekerjanya. Tentu serikat pekerjanya yang apsah, yang legal. Yang legal, yang sudah diputuskan berdasarkan musawarah cabang atau musawarah di tingkat perusahaan. Atau di tingkat PC, atau di tingkat PAC, atau apalah sejenis seperti itu. Itu penting. Kalau misalnya serikat pekerjanya belum ada pengurus baru, mau nggak mau perusahaan Bapak harus buat PP, Pak, peraturan perusahaan. Perusahaan Bapak bisa buat peraturan perusahaan. Karena masalahnya sekarang serikat pekerjanya masih belum terbentuk pengurus yang baru. Lalu yang berikutnya, masalah bipartit, Pak. Tadi sudah di awal saya katakan, bipartit jika ditandatangani oleh pengurus serikat pekerja yang secara anggaran dasar rumah tanggahnya itu sudah lewat masa jabatannya. Nah, itu berpotensi menjadi masalah, Pak. Karena bisa digugat oleh pekerja yang lain yang mungkin bukan anggota serikat pekerja. Atau anggota serikat pekerja tetapi tidak mengakui kepengurusan mereka. Nah, itu potensinya, Pak. Bisa minta dibatalkan PB-nya. Nah, kalau minta dibatalkan PB, nanti ya perusahaan jadi salah satu pihak, serikat pekerja juga jadi salah satu pihak juga. Jadi pihaknya ada tiga nih. Pihak yang mempermasalahkan PB, kemudian dari serikat pekerja yang masa jabatannya berakhir, kemudian pengusaha. Jadi memang benar sebaiknya memang harus diberikan, harus diberikan petunjuk. Kalau memang pengusaha bisa berikan petunjuk ya, supaya dilengkapi ke pengurusannya itu. Bukan maksudnya intervensi, tapi kasih saja petunjuk atau nasehat. Lalu mengenai masalah media sosial. Nah, kalau ada kata-kata yang membuat perusahaan tidak nyaman, ataupun fitnah, ataupun itu ada hal yang tidak benar di dalam media sosial, itu bisa kena undang-undang ITE, Pak. Itu bisa kena undang-undang ITE. Jadi penyebarnya itu bisa dilapor ke pihak berwajib menggunakan undang-undang ITE. Tetapi sebelum masuk ke sana, cobalah bicara dengan orang yang menyampaikan berita-berita itu di media sosial. Di edukasi saja, Pak. Di konseling. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa bisa sampai disampaikan di media sosial? Kenapa? Karena ini masalahnya bisa berpotensi hukum, bisa kena undang-undang ITE. Tapi sebelum masuk ke proses litigasi seperti itu, sebaiknya di edukasi ataupun diberikan nasihat. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Oke, mantan-mantan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi, Pak, yang mau dijawab, Pak? Yang ditanyakan? Ya, lanjut. Lanjut, gini, Pak. Berarti saya membuat surat verifikasi ke Satwasker, bukan ke Disnaker Kabupaten atau Kota. Ya, itu tembusan saja boleh. Atau ke pengawas Disnaker bisa. Oke, kemudian berdasarkan pengalaman Bang Rolas, kan namanya mereka kan berada di Zunayaman ketika berada di SP, sehingga apakah mungkin mereka akan membuat gerakan-gerakan yang bisa tidak berduga, Bang, untuk memperkenalkan keputus huwonya, Bang, dan solusinya langkah gimana. Yang pertama, yang kedua, Bang, apakah seorang pengurus atau ketua SP itu memang apakah betul harus non-job? Atau bisa ada peluang untuk dikasih job sesuai dengan jabatan dia di perusahaan? Dan apakah misalnya dia tidak perform di pekerjaannya, perusahaan bisa memberikan SP kepada yang bersangkutan, Bang? Terima kasih, Bang. Biasanya kalau pengurus SP itu ada pekerjaannya, Pak. Apakah dia bagian apa gitu ya? Ada biasa pekerjaan. Tapi ada juga perusahaan yang punya kebijakan, ya supaya kamu fokus di SP, yaudah. Kamu non-job deh. Kamu fokus saja di SP. Tapi gaji hak-hak lain tetap diberikan. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan ada pekerjaan mereka. Ada profesi mereka. Apakah mereka supervisor atau mereka bagian operasi. operator ada. Tapi kalau misalnya mereka di SP terkait dengan pekerjaan, ataupun terkait dengan pelanggaran disiplin, itu sasa saja, Pak, dilakukan. Itu sasa. Kenapa? Karena pengurus SP itu kan juga pekerja di perusahaan. Artinya dia tetap dalam kapasitas dan sebagai pekerja, tunduk pada peraturan yang berlaku di perusahaan. Kan pemberian SP itu kan pemberian subjektifnya dari perusahaan, Pak. Artinya jika berdasarkan penilaian perusahaan dia melanggar disiplin kerja, ya sudah, perusahaan bisa memberikan SP. Itu haknya perusahaan. Nah, kalau dia keberatan dengan SP-nya itu, ya silakan, dia sampaikan keberatannya apa. Artinya kalau sudah dijatuhkan SP, maka perusahaan tidak bisa menganulirnya lagi. Kecuali berdasarkan pembuktian terbalik, ada kesalahan perusahaan dalam menerbitkan SP. Jadi bisa, Pak. Meskipun dia itu sebagai anggota ataupun pembuktian SP, tapi dia lingkupnya juga sebagai pekerjanya perusahaan. Itu bisa diberikan SP, Pak. Bahkan kalau SP-nya itu SP-1, SP-2, SP-3 juga, sampai ke PHK pun nggak masalah, Pak. Kalau memang terbukti ya, Pak. Terbukti dia melanggar disiplin di perusahaan. Jadi tidak boleh berlindung di balik serikat. Saya pernah, Pak, mem-PHK Ketua Serikat Pekerja, saya pernah. Saya pernah, PHK Ketua Serikat Pekerja, itu sampai pas saya pulang saja itu diblokir semua jalan, Pak. Nggak bisa saya keluar, bayangkan itu. Jadi saya kan owner-owner perusahaan ini kan juga takut, Pak. Dia mau pulang nggak bisa. Gimana caranya ini? Ya kamu tenang aja lah, kita pulang. Akhirnya kita bisa pulang. Diblokir, Pak. Itu disusun bangku semuanya di luar kantor, sehingga kita nggak bisa keluar kita. Jadi ya asam garamnya kita berunding, SP sudah pernah kita rasakan. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Cukup, Bang. Terima kasih. Oke. Kita ke penanyaan selanjutnya ya, Pak. Jadi di sini ada yang sudah raise hand. Bapak Dermodi, silakan. Oh iya, makasih Ibu. Selamat sore, Pak Rolas. Dengan Dermodi, Pak. Saya tertarik dengan tadi informasi bahwasannya ketika putusan di sidang itu dapat adanya akta perdamaian, Pak Rolas. Nah, seandainya dalam tahap pengadil atau kasasi gitu, Pak. Apakah masih ada nanti bisa para pihak itu kesepakatan dalam akta perdamaian? Seperti itu, Pak Rolas. Misalkan sudah naik ke tingkat kasasi seperti itu. Itu aja sih dari saya, Pak Rolas. Terima kasih. Baik, Pak. Kalau misalnya di tingkat kasasi, kalau misalnya seberkasnya belum dikirim, Pak, ke Mahkamah Agung oleh PHI, maka itu bisa dicabut, Pak. Bisa dicabut kasasinya. Tetapi ketika kasasinya sudah diperiksa oleh Hakim Agung, ketika itu belum ada putusan, maka pihak-pihak yang perdamaian itu wajib mengirim surat ke Mahkamah Agung, Pak. Berserta dilampirkan dengan bukti perjanjian bersamanya, bukti perjanjian perdamaiannya. Itu disampaikan ke Mahkamah Agung, disampaikan kepada Hakim yang meriksa perkara itu. Berapa nomor perkaranya dicantumkan dalam surat itu, Pak. Jadi, kalaupun nanti di Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nanti yang mungkin memenangkan salah satu pihak, itu dianggap tidak berlaku, Pak. Kalau misalnya, Mahkamah Agung sudah menerima surat itu dan sudah diketahui, tetapi mungkin karena sudah keburu diputus, sudah dikirim berkasnya, tapi pada prinsipnya perjanjian perdamaian itu tidak kuat, Pak. Karena masalahnya perjanjian perdamaian itu kalau sudah dibuat itu nggak bisa lagi diulang perkaranya. Karena itu sudah sah, sudah final. Gitu, Pak Darmodi. Oke, Pak. Berarti dalam artinya itu dapat ya, Pak, terjadi perdamaian dalam kasasi, Pak, ya? Bisa, Pak. Yang penting perjanjian perdamaian itu jangan lupa, Pak, dibuat. Kemudian dikirim ke Mahkamah Agung, Pak, beritahuannya. Oke, oke, baik, Pak. Dan juga disampaikan ke PHI tembusannya, Pak. Oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Rola. Oke, Pak, sekarang kita akan beralih ke penanya-penanya yang melalui fitur chat. Di sini ada Bapak Marco, izin bertanya apakah dibenarkan perusahaan tiba-tiba memotong upah 16 persen dengan meliburkan setiap hari Sabtu, jadi dipotong 4 persen dengan asumsi 1 bulan ada 4 minggu. Dengan alasan perusahaan merugi, bagaimana cara mempermasalahkan perselisihan ini dan perselisihan ini kategori perselisihan apa? Silakan, Pak Rolas. Ya, kalau misalnya pemotongan upah itu sudah ada kesepakatan, itu boleh dilakukan, Pak. Tetapi jika tidak ada kesepakatan, ya itu termasuk pelanggaran terhadap undang-undang ketika kerjaan itu. Nah, itu bisa diperselisihkan, maksudnya perselisihan hak, masalah upah. Jadi menuntut perusahaan untuk membayar penuh upah, tidak ada potongan-potongan, ya sesuai dengan perjanjian kerja. Upah sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati. Kalau misalnya sepakat, maka itu tidak masalah untuk potongan upah itu. Tetapi kalau tidak ada kata kesepakatan, itu sudah melanggar undang-undang penanggung kerjaan. Itu bisa diajukan perselisihannya melalui Bipartit dulu. Kalau Bipartitnya gagal, nanti baru ke mediasi. Atau Bapak bisa juga melapor ke pengawas di Senaker terkait pemotongan upah ini. Gitu, Pak. Ya, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Rolas, tadi kan ada Satwasker sama pengawas di Senaker. Perbedaannya apa, Pak? Sama, Pak. Kalau dalam bahasa undang-undang, itu pengawas di Senaker. Pengawas di Senaker, pengawas di Senaker kerjaan untuk tingkat level provinsi ya. Tapi kalau di dalam undang-undang, namanya pengawas kena kerjaan. Sama, Pak. Jadi itu tadi dari sisi pekerja, Pak. Jadi kemudian yang kedua, saya bertanya dari sisi manajemen. Kebetulan tempat saya kan ada dua SP, Pak. Nah, SP ini salah satu dominan, satunya tidak, karena baru. Masih baru terbentuk. Menurut pengalaman Pak Rolas, gimana, Pak? Kalau saya punya angan-angan misalnya untuk melemahkan SP yang dominan ini atau yang vokal ini, misalnya saya berlakukan mutasi. Karena saya ingat kalau mutasi itu kan hat mutlak dari perusahaan, kan, Pak? Misalnya saya lakukan mutasi, pindah ke cabang yang lebih jauh atau ke posisi yang tidak enak, itu boleh nggak, Pak? Kira-kira, Pak. Jadi perusahaan itu punya hak subjektif, Pak. Pertama, merotasi, memutasi, mendemosi. Itu bisa. Tetapi tadi, Pak, alasannya harus pas. Harus ada alasan yang tepat. Alasan yang apa? Untuk memutasinya, rotasi, dan demosinya itu harus tepat alasan. Misalnya mutasi. Kalau Bapak punya cabang, ternyata di cabang tersebut kurang anggota atau kurang pekerja, Bapak bisa melakukan mutasi ke cabang itu. Sekalipun cabangnya itu ada di luar kota. Itu wajib dilaksanakan kalau pekerjaan itu. Tetapi harus ingat, Pak, bahwa hak subjektif yang diberikan itu harus diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja besar. Artinya wajib tercantum dalam PP atau PKB, Pak? Wajib tercantum. Harus dirumuskan selengkap mungkin apa yang menjadi kualifikasi perusahaan bisa memutasi. Misalnya masalah pekerjaan, masalah operasional, atau masalah untuk meningkatkan kinerja karyawan itu. Itu bisa, Pak. Jadi karena untuk meningkatkan kinerja karyawan ini, yang menurut penilaian appraisal perusahaan menurun tahun demi tahun, maka karyawan dimutasi ke mana? Kalau perusahaannya ada cabang, misalnya. Kalau nggak di sana. Atau misalnya lintas departemen. Sebelumnya dia di bagian udang dipindahkan ke bagian marketing atau ke mana. Itu bisa, Pak. Khusus untuk meningkatkan kinerja ataupun meningkatkan performanya dia. Tapi itu semua diatur dalam peraturan perusahaan atau perusahaan yang kerja bersama. Baik, Pak Rolas. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Putari Dewi. Apabila perusahaan belum memiliki serikat pekerja, karena saiznya masih kecil, bagaimana mekanisme melakukan perundingan? Apakah dengan perwakilan? Dan juga bagaimana menentukan perwakilan ini? Terima kasih. Bagaimana, Pak? Apabila perusahaan belum memiliki serikat pekerja atau SP, karena saiznya masih kecil, bagaimana mekanisme untuk melakukan perundingan? Dan juga apakah dengan perwakilan? Dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan perwakilan ini? Terima kasih. Silakan, Bapak Rolas. Ya, jadi kalau misalnya dalam perusahaan itu, meskipun saiznya kecil, ya tidak wajib harus ada SP, kan? SP itu kan wajib, kalau misalnya dibentuk oleh pekerja itu sendiri. Jadi kalau keberadaan SP tidak boleh ditolak oleh perusahaan. Tapi yang pastinya kalau memang tidak ada SP, maka perusahaan bisa menunjuk ataupun meminta kepada pekerja siapa perwakilannya. Nah, kita berikan kesempatan kepada pekerja untuk menunjuk siapa perwakilan mereka untuk berunding kalau ada hal-hal yang perlu dibahas di tingkat kekerjaan. Jadi tidak harus ada SP jika memang anggotanya tidak mau membentuk SP di situ. Tetapi tidak boleh pula dihalang-halangi. SP itu tidak boleh dihalangi keberadaannya di perusahaan. Kalau memang memiliki syarat untuk menunjuk SP, kita harus menerimanya. Karena itu perintah undang-undang. Tetapi kalau misalnya tidak ada SP, silakan ditunjuk perwakilan pekerjaan siapa. Atau melalui individual dengan individual. Itu bisa juga. Itu lebih pas. Kalau misalnya perusahaannya kecil, karyawannya cuma 10 atau 15 orang, lebih bagus tidak usah ada perwakilan pekerjaannya. Cukup saja masing-masing. Satu-satu orang dipanggil. Tapi kalau misalnya cukup representasi nanti perwakilannya, perusahaan bisa menghimbau kepada seluruh pekerjaan siapa wakilnya. Silakan menunjuk wakilnya. Mungkin demikian jawaban dari saya. Oke, baik. Di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Inge, Christina. Di perusahaan saya belum ada serikat pekerja. Kami sudah ada PP namun dalam waktu dekat ini kami mendengar mereka mulai bergelagat akan membentuk serikat. Kami mengadakan negosiasi dengan jalan mendirikan SPTP. Pertanyaan saya yang pertama, jika serikat eksternal yang akan mendirikan pastinya akan ada PKB. PKB pembentukannya pasti tidak bisa langsung. Maka jika sudah jadi, apakah PP langsung mati dan digantikan PKB? Atau walau PKB ada tetap menunggu sampai dengan PP mati masa berlakunya? Yang kedua, jika SPTP terbentuk dan ada PKB, maka serikat eksternal tersebut pasti akan mengajukan pembuatan PKB sesuai dengan tuntutan mereka. Bagaimana status PKB dari SPTP yang awal berdiri? Silakan Bapak. Misalnya kalau PKB-nya itu masih dalam proses perundingan, kemudian juga PP-nya masih aktif, maka PP itu yang tetap dipakai. Meskipun ada serikat pekerja, tapi PKB belum ada karena masih proses perundingan, tetap PP itu dipakai sampai habisnya PP itu. Tapi kalau sudah habis PP itu, maka wajib harus ada PKB. Tapi kalaupun PKB-nya memang belum juga selesai, tetap bisa juga mengajukan PP, tapi tentunya nanti perwakilan pekerjanya siapa? Karena kan sudah ada serikat pekerja. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah jika serikat pekerjanya ada dua, maka itu siapa yang mewakili itu kan berdasarkan hitungannya proporsional. Jika memang nanti di serikat PT itu mayoritas anggotanya paling banyak daripada serikat eksternal, tentu nanti yang mewakili adalah yang mayoritas. Yang anggotanya mayoritas. Itu yang mewakili nanti. Ataupun nanti, kalaupun terjadi perundingannya, atau nanti misalnya kedudukannya sama kuat, anggota SP internal ini ternyata sama kuat dengan anggota SP yang ada di luar, ya tentu nanti perselisihan antar serikat pekerja yang terjadi nanti. Mereka akan berselisih siapa yang berwenang mewakili mereka dalam perundingan PKB. Jadi intinya adalah siapa yang mayoritas, yang anggotanya banyak, itu yang akan masuk sebagai tim perunding. Kalaupun nanti ada mau melibatkan anggota perunding dari serikat pekerja eksternal, itu urusannya dari serikat pekerja itu. Perusahaan nggak bisa ikut campur. Jadi intinya seperti itu, Bu. Pak, mau tanya, Pak, seandainya PP itu kan PKB-nya tiba-tiba udah jadi itu, Pak. Udah jadi. Apakah PP itu langsung mati ya, Pak? Oh, enggak, Ibu. Kalau memang sudah disahkan, sudah dicatatkan di disenager, ya tetap berlaku. Walaupun ada PKB. PKB-nya itu sudah ada? Belum. Nantinya, kalau sejalan dengan waktu kan PP itu dua tahun, Pak. Kemudian ternyata satu tahun PKB itu terbentuk, apakah... Otomatis PP, PKB nanti, Bu. Oh, oke, oke. Otomatis. Artinya begini, kalau PKB-nya belum jadi, maka peraturan perusahaannya yang berlaku efektif. Sampai habis waktunya. Tapi nanti kalau misalnya sudah PKB-nya terbentuk, biasanya PKB itu kan gak akan jauh-jauh dari PP. Kalau misalnya tidak ada masalah dalam kundingannya. Tetapi nanti, kalau misalnya PKB-nya sudah ada, maka otomatis yang dipakai nanti PKB, Bu. Jadi kalau ada perselisihan nanti, maka yang dipakai adalah PKB yang sudah disepakati antara perusahaan dengan sedekat pekerja itu. Dengan sendirinya memang PP itu tidak dipakai lagi, Bu. Dengan sendirinya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Ibu Utari Dewi lagi. Jadi bertanya, untuk kerewan yang sering tidak masuk dan baru memberitahukan di hari-hari, sehingga dapat mengganggu operasional, sudah dilakukan coaching, pemotokan gaji dan SP. Apakah untuk pekerja seperti ini bisa di PHK? Apakah perusahaan berkewajiban untuk membayar pasangan penuh? Terima kasih. Ya, baik. Jika memang pekerja tersebut sudah di SP, kemudian pekerja tersebut, meskipun pekerja tersebut sudah di SP, bahkan sudah di counseling, kalau memang pekerja tersebut SP-nya sudah SP-3, ya tentu bisa dilakukan PHK. Dengan hak pesangunnya 0,5 kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Bisa di PHK. Kenapa? Kalau memang nanti di SP-3 kan surat peringatan itu kan bentuk binaan. Nanti ada penilaian juga di situ. Ternyata di dalam SP-3-nya itu, di dalam masa waktu SP-3 itu masih mengulangi kesalahan lagi. Kesalahannya itu tidak harus kesalahan yang sama juga. Misalnya kesalahan yang lain, maka bisa masuk ke dalam sanksi yang lebih tegas dalam bentuk pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, kan sampai P-35 tahun 2021 kompensasinya tidak terlalu besar. Kalau dulu Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru itu 1 kali pesangun. Tapi sekarang itu 0,5 pengalinya. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak Rolas. Ya, Ibu. Oke, ini selanjutnya dari Bapak Erwan. Dalam hal menghindari perselisihan upah atau untuk pembayaran kompensasi PKWT, apakah perusahaan tetap wajib untuk membayarkan kompensasi untuk karyawan yang menggunakan diri padahal yang bersangkutan belum bekerja sampai dengan 3 bulan? Atau perusahaan dapat tidak membayarkannya sepanjang sudah diperjanjikan di PKWT untuk tidak membayarkan kompensasi jika karyawan menggunakan diri kurang dari 3 bulan? Silahkan, Pak Rolas. Baik, jadi memang masalah kompensasi pengunduran diri ini masih pro dan kontra ya. Masih pro dan kontra. Maksudnya seperti ini. Pengunduran diri kalau berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, kalau statusnya PKWT, itu wajib untuk memberikan ganti rugi sebesar sisa kontraknya kepada perusahaan. Itu kalau berdasarkan pasal Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke. Lalu kemudian, kalau berdasarkan pasal 17 PP35 tahun 2021, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja, sebelum habis berakhirnya masa kerja, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi terhadap pekerja itu. Jadi ada tumpang tinggi gitu loh. Mau yang mana, mau yang dipakai. Meskipun dia sudah tiga bulan bekerja, dia tetap dapat kompensasi kalau berdasarkan pasal 17 PP35. Karena yang nggak boleh diberikan kompensasi itu adalah yang bekerja kurang dari satu bulan. Tapi kalau sudah tiga bulan, ya dapatlah dia kompensasi. Oke, selanjutnya adalah pasal kerja kali pagi 12 kali satu bulan buka. Itu kalau proporsional. Hitungannya berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPP 35 tahun 2021. Tapi kalau berdasarkan pasal 62 Undang-Undang 13, itu dia bisa dituntut untuk pemberian nanti rugi. Dan itu lebih besar. Misalnya dia dikontrak satu tahun. Kemudian dia mundur di saat berjalan tiga bulan. Maka ganti ruginya itu adalah sisanya. Tujuh bulan lagi. Tujuh bulan gaji itu sisanya. Sisa untuk ganti ruginya. Mau mana yang mau dipakai? Kita berharap sekarang ada kasus-kasus konkretnya sebagai referensi bagi kita. Apakah bisa memakai pasal 62 atau bisa menggunakan pasal 17. atau ada solusi mengatur masalah kompensasi ini di dalam peraturan perusahaan dengan menyatakan bahwa kompensasi tidak akan diberikan kepada pekerja yang mendukung diri apabila pekerja ini belum memberikan ganti rugi kepada perusahaan. Itu bisa diatur di situ. Kenapa? Ya, kan pasal 62 itu masih aktif sampai sekarang. Itu pasal 62 kan tidak dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang ini masih ada, masih menuaikan perurahan kontra penerapan kompensasi bagi pekerja yang mendukung diri. Mohon izin Pak Rolas. Ya, Pak. Ya, Pak. Menanggapi yang pasal 62 dan pasal 12-13 dan pasal 17-PP35, menurut padangan saya, tidak kontra. Artinya pasal 62 itu menjadi kewajiban pihak yang mengakhiri tengah jalan. Bukan karena hal-hal yang disepakati. Jadi kalau yang mengakhiri adalah pengusaha, maka pengusaha wajib bayar ganti rugi. Kalau yang mengakhiri adalah pekerja, pekerja yang membayar ganti rugi. Artinya kalau kewajiban salah satu pihak, itu menjadi hak pihak yang lain. Terkait dengan pasal 17, itu mutlak kewajiban pengusaha. Pada saat salah satu pihak mengakhiri di tengah jalan kontrak, maka pengusaha wajib membayar kompensasi. Jadi apabila ada pekerja yang mengundurkan diri di tengah masa kontrak, entah mengundurkan dirinya dengan baik atau kemurungan diri yang tidak baik, maka sebenarnya kewajiban pihak pekerja adalah membayar ganti rugi, kewajiban pengusaha adalah membayar kompensasi. Terkait dengan kewajiban tersebut, kewajiban pekerja yang membayar ganti rugi kepada pengusaha, apakah pengusaha akan menggugat, menuntut, atau meminta, atau tidak, itu haknya dia. Kalau dia mau meminta, dia punya hak. Apakah kemudian hitungan dengan, seperti yang tadi Pak Rola sampaikan, kalau pekerja kontrak mundur tiga bulan dalam kontrak satu tahun, berarti dia hanya dapat kompensasi tiga bulan, sementara dia bayarkan dirugi selama sebilan bulan. Jadi lebih banyak dia bayar ganti rugi ketimbang dia bayar kompensasi. Jadi pengusaha punya hak untuk meminta selisinya. kalau kompensasinya hanya tiga per dua belas, hanya seperempat dari gaji. Sementara dia bayar sembilan bulan gaji. Jadi menurut saya tidak ada kontradiktif, artinya bisa berjalan. Pasal itu memang legal-nya masih berlaku. Itu Pak Rola sampaikan. Baik. Terima kasih, Pak. Memang yang ini menjadi sering didiskusikan, Pak, di dalam komunitas-komunitas HR. Saya sendiri juga lebih setujunya, masalah itu memang diatur dalam peraturan perusahaan, Pak. Karena begini, kalau di dalam pasal 17 itu kan ditegas menyatakan, apabila salah satu pihak mengakhiri PKWT-nya, sebelum berakhirnya PKWT-nya, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi. Artinya tanggung gugatnya, tanggung bebannya ada di perusahaan. Kalau mengakhiri sebelum berakhirnya PKWT itu, apakah karena meninggal, apakah karena dia mengundurkan diri, kan tidak disebutkan di dalam penjelasannya. Dan penjelasannya di pasal 17 itu cukup jelas. Artinya apa? Artinya kalau misalnya dia mengundurkan diri, bisa dikenakan pasal 17 bersama PP35. Tetapi bagaimana dengan pasal 62? Pasal 62 yang di situ belum dicabur. Ini menjadi permasalahannya, Pak. Karena ada asas hukum, bahwa undang-undang tidak boleh berkentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Sementara pasal 62 itu diatur di dalam undang-undang 13. Sementara pasal 17 diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi, ini ketentuan mana yang mau dipakai? Kalau misalnya perusahaan memakai pasal 17, kalau misalnya dia tidak terlalu berat, dia bisa saja memberikan kompensasi itu. Tetapi kalau misalnya perusahaan dirugikan oleh sikap resign itu, karena dia harus mencari orang baru lagi, kemudian dia harus keluarkan biaya lagi untuk merekrut dan sebagainya, menggunakan jasa-jasa pihak ketiga, misalnya yang ada di website-website, di dalam website-website pencari kerja, bisa saja dia menggunakan di pasal 62 itu. Makanya perlu dirumuskan di dalam bentuk peraturan perusahaan. Apakah memang bisa diberikan kompensasi itu jika pekerja sudah memberikan ganti rugi, atau memang pasal 62 itu ditiadakan, artinya perusahaan tetap memakai pasal 17. Itu tergantung nanti dari perusahaan. Perusahaan yang bisa memutuskan itu nanti. Jadi memang apa yang mau dipilih, kalau kita orang hukum misalnya begitu. Kalau pasal 17 bukannya bertentangan dengan undang-undang yang diatasnya, yaitu di pasal 62. Tapi ada juga asasnya katanya peraturan baru menyampingkan peraturan yang lama. Tapi peraturan baru menyampingkan peraturan lama ini kan berlaku untuk yang se-level, yang undang-undang. Menurut saya pasal itu tidak bertentangan, Pak. Menurut saya pasal itu tidak bertentangan. Karena pasal 62 itu membebankan kewajiban itu kepada pihak yang mengakhiri. Sementara pasal 17 itu membebankan kepada pengusaha. Dan hal baru kan tentang kompensasi. Jadi kalau yang mengakhiri adalah pekerja tadi, kontra tadi, dua pasal itu bisa berlaku. Tapi kalau yang mengakhiri adalah pengusaha, pengusaha kan menanggung ganti rugi sama kompensasi. Menurut saya tidak bertentangan. Karena memang dua hal yang berbeda. Itu Pak Rolas. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Itu bisa jadi masukan-masukan kita, Pak. Mungkin dari pertanyaannya bagaimana, Ibu? Ada mau ditanya lagi atau mau dijelaskan lagi? Mungkin Pak Rolas saya tambah dikit ya. Jadi tadi saya sudah tangkap dari Pak Suarun. Jadi intinya begini. Kasarnya kan ini ada pengaturan tentang masalah ganti rugi dan kompensasi. Sebenarnya dari bahasa sudah beda ya. Sebenarnya bisa jalan simultan yang tadi dimasuk. Jadi kita kembali lagi sebelum permen tiga limani keluar ya. Dulu misalnya kalau karyawan misalnya kontrak yang sebelum habis kan mereka kadang kabur ya. Kadang-kadang kita PT juga, kita sebagai praktis HR juga jarang ya. Kadang-kadang kita mau terapkan pasal 62 itu. Kita kebayang ya. Karyawan misalnya kontrak satu tahun. Padahal baru kerja tiga bulan. Kita mau denda dia untuk sembilan bulan. Itu sudah jelas nggak mungkin mereka bayar ya. Yang satu jelas nggak ada uang. Bisa jadi ramai gitu loh. Jadi biasanya praktisi HR. Biasanya yaudah. Kalau memang karyawan ini nggak buat masalah ya kita ada dua pilihan ya. Kalau dulu saya terapkan. Jadi kalau yang mengundurkan diri itu di perjanjian kerja saya pasti santungkan ya. Itu satu bulan. Sebaik kompensasi atau minimal gaji itu ditahan. Gaji bulan berjalan itu ditahan sebagai satu kompensasi. Tapi biasanya kalau karyawan itu nggak buat masalah. Dan kita menganggap itu ada kontribut. Biasanya malah kita nggak cah. Ya itu memang di perjanjian kerja kita udah cantumin ya. Jadi kembali lagi dengan munculnya PP35 ini sebenarnya nggak bertentangan ya. Jadi ini biasanya juga pernah saya sampaikan juga ya. Istilahnya kalau misalnya sampai ada karyawan mengundurkan diri itu sebenarnya nggak. Kalau misalnya dia dengan informasi salah dia tanya kompensasi kita tinggal jelaskan. Artinya kamu sebagai karyawan memang punya hak itu kompensasi. Tapi kamu punya kewajiban untuk bayar ganti rugi secara angkanya itu jauh lebih besar. Biasanya mereka paham. Jadi sebenarnya kalau untuk di lapangan kita sebagai praktisi HR itu penerapannya gampang banget. Nggak bakalan terjadi ada satu pemahaman yang akhirnya menjadi satu disput. Karena biasanya ganti rugi akan jauh lebih besar dari kompensasi. Karena kompensasi satu tahun aja baru bayar satu bulan. Sementara ganti rugi satu bulan itu bayar satu bulan ganti. Sisa dua bulan aja udah bayar dua bulan ya. Jadi biasanya dengan penjelasan itu saya rasa udah cukup ya. Karena dari persennya saya tangkap perlu nggak. Yang penting kita sebagai praktisi HRD kita harus jelaskan dulu. Yakin Anda mau tuntut kompensasi. Oke itu hak kamu tapi kamu punya kewajiban harus bayar. Kita kasih gambaran. Kamu angka ini berapa berarti kamu sebenarnya harus bayar. Biasanya jadi kasus itu akan terselesai secara tidak langsung. Ya nggak dipermasalahkan lagi gitu Pak. Jadi begini Pak. Bisa saja itu diperlakukan. Karena sampai sekarang kan dua ketentuan itu tidak dicabut. Bisa paralel dilakukan, dibuat sebagai sebuah kebijakan. Tetapi memang perlu diatur Pak. Itu dalam peraturan perusahaan. Supaya jelas nih gitu kan. Supaya jelas. Supaya nanti salah tafsirnya itu nggak ada. Padahal ini ketentuannya kan sebenarnya secara makna dan bunyinya kan sebenarnya nggak jauh-jauh beda gitu. Kalau misalnya pekerjanya resign, perusahaan bisa menuntut ganti rugi. Bisa. Karena pasal 62 itu masih aktif. Masih belum dicabut. Kemudian pekerja juga menuntut ganti rugi kepada perusahaan jika memang dia diakhiri hubungan kerjanya sebelum berakhir PKWT-nya. Bisa juga. Bisa juga dituntut. Karena pasal 62 itu juga berlaku bagi perusahaan dan berlaku bagi pekerjaan. Cuma datang pasal 17 kan gitu. Memang perlu ada pengaturan dalam peraturan perusahaan yang intinya adalah menegaskan konsekvensi apa yang terjadi jika karyawan kontrak itu mengundurkan diri. Termasuk kompensasinya dalam bentuk ganti rugi atau dalam bentuk kompensasi. Nanti diatur, dijelaskan maknanya itu, artinya itu. Karena pasal 17 itu di situ. Apabila salah satu pihak mengakhiri. Mengakhirinya ini apakah mengakhiri karena dia mundur atau mengakhiri karena alasan-alasan yang lain. Misalnya mungkin karena dia meninggal. Atau karena alasan-alasan pelanggaran disiplin. Atau bagaimana. Itu kan masih kata-kata yang diterjemahkan itu kan masih bermakna luas. Mengakhiri itu kan maknanya luas. Cara-cara pengakhiran hubungan kerja itu maknanya luas. Tidak hanya resign, tapi ada faktor penyebab yang lain. Jadi memang nanti perlu dibuat dalam bentuk kebijakan. Jadi tafsirannya juga nggak luas. Dipersempit tafsirannya. Jadi konsisten nanti dalam menerapkan pasal khususnya masalah kompensasi atau wakil-wakil itu. Baik. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Ibu siapa tadi namanya? Yang terakhir itu Bapak Erwan. Bapak Erwan. Gimana Pak Erwan? Cukup jelas ya Pak. Makasih Pak Erwan, Pak Ruti. Pak Dwi. Ya. Makasih Pak. Pernanya yang terakhir Pak Rolas, Bapak Pohon jika mutasi karyawan keluar daerah tetapi karyawan menolak dengan alasan keluarga karena keluarga tidak mengizinkan bagaimana solusinya dan perusahaan tetap meminta karyawan mutasi kira-kira solusinya seperti apa Pak? Ya solusinya adalah kalau memang kebutuhan perusahaan karyawan itu harus mutasi maka memang wajib si karyawan itu melaksanakan mutasi itu karena itu adalah hak subjektifnya perusahaan karena terkait dengan kebutuhan perusahaan jika si karyawan menolak untuk dimutasi maka si karyawan harus diberikan surat panggilan kerja maksudnya dia harus segera ke sana ya kan? jika dia tidak pindah juga tidak bersedia dimutasi maka dia bisa diakhiri hubungan kerjanya hubungan kerjanya bisa dua pengakhirannya pengakhiran hubungan kerja karena mangkir ini apabila 5 hari dia tidak masuk di tempat yang baru setelah ada panggilan pertama ada panggilan kedua kemudian diberikan surat panggilan sebanyak dua kali tidak melaksanakan panggilan itu maka dia dimasuk kualifikasi mangkir atau PHK-nya karena pelanggaran disiplin bisa ada dua pilihannya disitu karena mutasi itu memang mutlak itu haknya perusahaan tapi kalau pengalaman saya kalau berselisih mengenai masalah mutasi ini jatuhnya pesangon sih kebanyakan karena dianggap dianggap itu pelanggaran disiplin kecuali dia sudah menerima uang uang kompensasinya misalnya dia sudah menerima tiket kemudian sudah menerima uang sewa rumah di tempat yang baru tapi tidak dikembalikan itu bisa jatuh tanpa adanya kompensasi biasanya tapi kalau dia tidak menerima dan dikembalikan lagi uang-uang fasilitas itu biasanya jatuh pesangon karena dianggap melanggar disiplin itu sih kalau yang terjadi selama ini yang saya perhatikan masalah mutasi oke baik terima kasih banyak Bapak Rolas untuk jawaban-jawabannya untuk Bapak Ibu apakah ada yang ingin bertanya lagi jika tidak kalau misalnya mau ada pemotongan harus dengan persetujuan begini Bang terjadi itu kan namanya habit habit banyak sekali masyarakat di tempat saya itu kan kabupaten saya itu 10 menit sebelum jam pulang itu sudah padang ganteng-ganteng cakep-cakep berarti kan dia sudah siap-siap 10 menit sebelumnya artinya setengah jam sudah hilang terus 10 menit sebelum istirahat sudah hilang dari tempat kerja berarti total itu efektif di lapangan kerja itu hanya 6,5 jam 1 jam istirahat seperti itu Bang setengah jamnya hilang kalau misalnya itu dilakukan berjama oleh ratusan karyawan apakah kami harus membuat untuk mereka pernyataan satu per satu bersedia dipotong setengah jam atau kita sebagai HRT itu bisa eksekusi Bang ya itu harus dirumuskan di peraturan perusahaan Pak sementara di perusahaan Bapak katanya belum ada PKB ya ya dirumuskan di peraturan internal atau di atau di PKB nya nanti dihundingkan dengan PKB nya dengan serikat pekerjanya yang sudah apsah atau Bapak buat PP aja peraturan perusahaan Pak berarti saya buat PP dulu aja ya Bang yang pertama itu dulu ya Bang supaya ada legal standing nya kalau memang PKB-PKB nya belum selesai-selesai Pak ya siap Bang ya terima kasih Bang karena ada ada juga perusahaan besar itu ada serikatnya tapi peraturannya masih PP ada oke Pak ya oke Pak Rolas saya mau tambah dikit ya jadi mungkin kaitan dengan ini tadi banyak pertanyaan masalah PP sama PKB sebenarnya pada intinya itu sama kalau PP itu kan dibuat oleh pengusaha sendiri tinggal butuh tanda tangan dari wakil karyawan PKB itu kan ada serikat jadi istilahnya sama juga PKB itu juga hasilnya itu peruningan kalau misalnya di luar normatif pengusaha setuju itu enggak akan terjadi PKB jadi sebenarnya enggak perlu ditakuti apakah itu PP atau PKB ini saya pernah di satu perusahaan perusahaan Jepang cukup besar itu kita ada serikat serikat cukup kuat dan malah kita bentuk wipatit aja dan kita bisa jelaskan itu enggak perlu PKB kita tetap PP kasarnya kita sediakan wadah untuk komunikasi itu sudah cukup untuk pekerja jadi sebenarnya bukan masalah itu PKB atau PP itu sebenarnya kan satu aturan untuk mengatur hak dan kewajiban intinya kayak gitu terus untuk pertanyaan Pak UMP intinya begini kalau untuk yang potong-potong gaji itu kita diundang-undang diperbolehkan kita susun untuk denda saya banyak di perusahaan kita tentukan sistem denda mau denda terlambat denda apa itu kita susun selama kita masukkan ketentuan denda itu berlaku jadi enggak perlu persetujuan mau di PKB atau PP mau di PKB atau PP atau diketentuan pelaksanaan itu bisa yang penting ada aturannya jelas disosialisasikan kekaryawan misalnya dari segi terlambat atau cepat pulang itu kita tentukan berapa menit potong berapa bisa itu bisa langsung eksekusi selama ini kita udah sering terapkan kayak gitu oke makasih ya Pak Miki mau nijin mungkin bisa untuk materi ke depan Pak Miki apakah harus PKB atau PP Pak bisa untuk materi ke depan Pak mungkin nanti kita coba bahas sama ada pembicara kita yang tadi saya mau sampaikan istilahnya kalau ada pemotongan pemotongan kita masih dibungkinkan oleh undang-undang tenaga kerja untuk buat denda jadi ini sistemnya bukan potong gaji sistemnya denda jadi dipisahin ya seperti tadi kompensasi ganti rugi uang pasang itu kita harus bedain maknanya ya jadi ada istilahnya kita sistem denda atau sistem misalnya ada satu ini hukuman ada yang ganti misalnya buat kesalahan buat mesin rusak misalnya sekian kita harus kena itu ganti rugi berapa jadi denda sama ganti rugi itu beda ya jadi kan kita ada istilah kalau ganti rugi misalnya satu karyawan dengan kecorobohan dia mau mesin rusak misalnya sampai 100 juta itu gak mungkin kita suruh karyawan ganti 100 juta dan di aturan juga paling kalau ada ganti rugi itu maksimal 30% itu kita bisa susun ketentuan denda sama ganti rugi itu di PP atau di PKB kalau PKB ya di dalam PKB kalau PP ya di dalam PP tapi kalau misalnya PP atau PKB kita bisa buat dalam aturan pelaksana itu bisa itu satu kesatuan selama kita ada PP atau PKB yang berjalan dan belum ada perubah haruan kita bisa ada aturan pelaksana yang jelas dikomunikasikan ke kalau ada serikat ke serikat kalau gak ada serikat kita komunikasi biasanya ke leader ya jadi ada karyawan yang dituakan biasanya kan kita susun PP juga kayak gitu kita sampaikan ke karyawan yang dituakan atau dianggap sebagai leader kita diskusi sama mereka begitu ya Pak terima kasih Pak Bagi ya oke lupu saya serahkan ini waktunya mungkin udah 4-10 ya oke baik terima kasih banyak Bapak Rolas dan juga Bapak Miki serta Bapak Ibu peserta yang sudah sangat antusias ya dari awal hingga di akhir sesi ini jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Rolas untuk pemaparan materinya yang tadi sudah banyak sekali membahas tentang kepentingan dalam hubungan industrial dasar hukumnya juga seperti apa macam-macam pendekatan untuk penyelesaian hubungan industrial terus juga beliau juga sempat menyampaikan tentang mekanisme pelaksanaan penyelesaian hubungan industrial dan juga rekomendasi penyelesaian hubungan industrial serta contoh-contoh kasus serta putusan pengadilannya seperti apa seperti itu oke itu dia untuk sesi sesi terakhir untuk sesi tanya-jawab kita sekarang langsung ke sesi closing statement silahkan Bapak Rolas untuk memberikan closing statementnya baik terima kasih bagaimanapun hubungan industrial itu harus dibuat secara harmonis karena itulah lahirnya kenapa konsep hubungan industrial itu harus melibatkan semua pemangku kepentingan harus melibatkan pengusaha pekerja serikat buruh serikat pekerja kemudian APINDO atau organisasi perusahaan dan juga pemerintah jadi satu dengan lainnya saling bergantung karena itu dalam menerapa penerapan hubungan industrial maka wajib kita memperhatikan undang-undang yang berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku ikuti prosedur yang sudah diatur itu saja intinya ikuti prosedur yang sudah diatur dan usahakan setakat mungkin kalau ada dispute atau perselisian itu selesaikanlah secara perjanjian bersama itu lebih elegan itu lebih bagus dan itu juga tidak memakan waktu yang banyak efektif itu PB itu bahkan ada hal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur bisa diatur di dalam PB itulah hebatnya PB itu jadi kita harapkan di kondisi-kondisi saat sekarang ini meskipun banyak bergejolak masalah perselesaian hubungan industrial tapi kita selesaikan secara bipartit usahakan jangan sampai ke pengadilan supaya win-win solution-nya adalah win-win solution yang tepat dan tidak membebankan semua pihak karena kalau berselisih itu memang kalau sampai ke pengadilan itu aduh bebannya besar tidak hanya tenaga uang pun juga bisa keluar disitu walaupun kita saya sebagai kuasa hukum senang-senang aja sampai ke PHI banyak duitnya disitu tapi usahakanlah bisa selesai secara bipartit saya sangat berharap selesaikan secara bipartit oke itu saya bisa saya tambahkan jika ada yang kurang ya Bapak Ibu jika ada pemahaman atau penyampaian saja saya yang tidak jelas ataupun kurang atau yang tidak berkenan saya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu itu saran dan ya masukan dari saya terima kasih Pak Miki terima kasih terima kasih banyak Bapak Rolos jadi memang untuk penyelesaian perselisihan itu memang paling baik memang disisikan dengan jalur non-litigasi dulu ya Bapak ya baru kalau misalkan memang sudah sudah stuck seperti itu jalan terakhir melalui pilihan terakhir itu ya litigasi ya Pak ya kalau lebih seperti itu ya Pak ya oke sekarang kami akan mengundang untuk Bapak Ibu peserta untuk menghidupkan kameranya karena kita akan foto bersama kita disini ingin melihat wajah-wajah semangat semangat dan ceria ya setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Rolos oke disini masih banyak yang belum menghidupkan kameranya ada Ibu Ibu oke Bapak Andi Bapak Fiki Ibu Rizka Bapak Muhammad Pak Tony Bapak Kurnia Ibu Ieni dan Bapak Dwi Saryanto silakan bisa dihidupkan oke saya akan langsung ambil ya untuk fotonya saya hitung mundur tiga dua satu oke selanjutnya adalah gaya bebas mungkin seperti ini ya oke saya akan hitung mundur sekali lagi tiga dua satu bagus sekali ya dayanya Bapak Miki ya beda ya seperti ini ya oke oke baik demikianlah sesi virtual learning saya Hian pada sore hari ini dengan topik mengelola masalah perselisihan hubungan industrial antar pemangku kepentingan di dalam organisasi semoga dapat memberikan manfaat untuk semua peserta yang khususnya bekerja sebagai praktisi human research legal legal expert direktur CEO company leader dan semua peserta lainnya dan juga terima kasih banyak untuk Bapak Rola selaku pembicara yang sudah meluangkan waktunya dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Miki yang sudah menyelenggarakan serta memberikan fasilitas ini ya sehingga virtual learning session ini dapat berjalan dengan sangat baik semoga virtual learning session ini dapat memberikan pencerahan inspirasi dan juga informasi bagi Bapak Ibu peserta dan juga untuk kita semua saya mewakili dari tim panitia memohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi stay safe and healthy om om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom sekali lagi dan juga namo budaya untuk kita semua semoga kita diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya Bapak Ibu sampai bertemu di sesi virtual learning session yang berikutnya ya Bapak Ibu terima kasih banyak terimakasih Pak Rolas terimakasih banyak Bapak Rolas terimakasih banyak Bapak Miki terimakasih 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 Isin lift